Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Austria, dan juga teman-teman di Indonesia untuk hadir di acara hari ini. Judulnya Insights for Prospective Doctoral Student Study in Austria. Jadi kita akan ngobrol. Sebenarnya nggak kayak yang webinar harus materi apa segala macam, jadi ini lebih ke ngobrol aja. Menurut saya lebih ke casual aja kita ngobrol dan buat dapetin apa namanya, ya kayak dapetin insight lah. Kalau teman-teman yang dari Indonesia ini nanti mau berangkat ke Austria atau memutuskan untuk studi di Austria, khususnya untuk studi doktoral, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan gitu ya. Terus mendengar pengalaman dari teman-teman narasumber yang hadir hari ini. Sebelumnya, ya saya mau say hi juga untuk teman-teman yang dari Indonesia. Mungkin kalau lihat sekilas dari, apa namanya bahasa Jermannya? Unmeldungnya. Kendaftaran, Mas. Kendaftarannya. Itu ada dari Malang, ada dari, paling jauh mungkin dari Unsulbar ya, dari Sulawesi Barat. Terus ya mungkin ada dari IPB juga, terus yang lain saya nggak bisa tahu karena emailnya lebih ke Gmail gitu ya. Mungkin bisa heads up, di chat dari daerah mana aja. Jadi kita tahu nih demografinya hari ini, secara geografis di Indonesia itu dari mana aja yang hadir. Cuman kalau yang teridentifikasi itu ada dari Malang, dari Unsulbar, terus dari IPB. Itu kelihatan. Ada dari Bung Kulu. Selamat pagi, apa ya? Selamat sore. Eh selamat sore. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore ya sepertinya demografinya. Dari, nah kita baca dulu chatnya. Ada dari Bung Kulu, Hadi Wirahidayah, dari Surabaya, dari ITS, terus dari Magelang, Untidar, dari Tuban, Jawa Timur. Mantap. Ya selamat siang untuk semuanya, siang menjelang sore. Hati-hati yang sedang berkendara, terlihat. Hati-hati yang sedang berkendara. Dan saya juga mau say hi juga untuk narasumber, sekalian memperkenalkan. Kita punya tiga narasumber hari ini. Yang pertama ada Mas Wahid Yunianto dari, ya nanti perkenalannya langsung aja lah kalau perkenalan kampus dari Mas Wahid sendiri. Selamat pagi Mas Wahid. Nah kalau Austria, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi Mas Randy. Apa kabar semuanya? Yang kedua ada Mbak Roswita Oktavianti dari Wina, dari Ibu Kota Negara kita. Eh dari Ibu Kota Negara Austria. Ya selamat pagi Mas Randy Kak. Yang ketiga ada Mas Imam Hayatullah. Ya Mas Hadir. Dari Wina juga selamat pagi Mas Imam. Nah kebetulan Mas Imam ini juga menjabat sebagai Kepala Humas PPI Austria untuk tahun 2024 ini ya. Jadi after this event, kalau ada mau pertanyaan-pertanyaan terkait kampus juga bisa dimulai dari Mas Imam. Karena nanti dari Mas Imam juga akan didisbersi ke forum gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Supaya pertanyaan-pertanyaannya nanti jawabannya akurat atau at least cukup akurat buat dijadiin dasar untuk nanti teman-teman daftar. Nah, setelah tiga narasumber mungkin saya akan memperkenalkan diri saya lebih jelas lagi. Tadi sudah disinggung nama saya beberapa kali. Nama saya Rendika Nograha. Saya mahasiswa doktoral di University of Innsbruck atau bisa dibilang Universität Innsbruck di sini. Jurusannya kalau saya itu PhD Program Management. Dan bidang riset saya ada di Entrepreneurship Education. Di Indonesia saya bekerja di Presiden University. Di Jawa BK Cikarang. Di sini saya sudah sekitar satu tahun tiga bulan atau mungkin tiga semester. Nanti juga mungkin saya bisa coba chip in sedikit-sedikit. Juga untuk memberikan informasi. Nah, sekarang langsung aja ya. Jadi, kali ini acara kita, kumpul-kumpul ini, talk show, atau webinar, saya akan mulai dengan pertanyaan gitu ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan ke narasumber-narasumber kita. Jadi, instead of narasumbernya ngasih materi, jadi kita ngobrol aja gitu ya. Jadi, mungkin nggak akan ada materi yang di-share di sini. Jadi, kita ngobrol aja. Jadi, kalau misalkan memang ada beberapa hal yang mungkin teman-teman di Indonesia bisa mau catat, mungkin nanti bisa dicatat. Seperti itu. Oke. Ada dua pertanyaan pembuka. Saya sekalian belajar interview nih. Maaf ya semuanya. Ada dua pertanyaan pembuka nih untuk hari ini. Pertanyaannya adalah, dari mana sih awalnya kalian bisa end up or deciding kuliah di Austria? Terus, funding kalian dari mana? Karena kayaknya ini pertanyaan yang paling penting ya. Fundingnya dari mana? Atau, di mana dari skorrasip ini datang dari? Untuk kalian semua. Buat teman-teman yang narasumber. Siapa yang akan menjawab duluan? Silahkan. Saya mungkin, saya persilahkan ladies first dulu. Mbak Roswita gimana? Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi, kenapa bisa berakhir di Austria ya? Pertama, sebenarnya, itu karena kakak saya, saya punya kakak yang sudah selesai lulus dari Austria. Jadi dia dulu kuliah di sini. Dan kemudian dia cerita kehidupan di sini. Terus, kampusnya juga sama di University of Vienna. Jadi, pertamanya adalah dari kakak saya, mbak saya sendiri. Jadi, saya banyak dapat info dari dia. Terus, fundingnya dari mana? Saya, fundingnya dari Beasiswa Pendidikan Indonesia, yang itu adalah kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan LPDP. Itu, kalau saya, Mas Endika. Oke. Ya, itu kalau dari Mbak Wita. Berarti kalau Mbak Wita itu BPI, berarti basicnya juga dari akademisi ya, dari Indonesia. Iya, benar ya. Jadi, kalau BPI itu setahu saya itu, harus dia dosen, NIDN, NNDK ya, kalau nggak salah ya. Atau NIDN aja gitu ya. Otomatis pendaftarnya adalah pengajar, akademisi, bisa juga vokasi. Nah, saya dosen di Universitas Tanpa Negara di Jakarta. Oke. Tapi kalau saya cek, saya suka lihat di grup awarding gitu, kayak ada juga BPI itu untuk pelaku budaya. Mungkin mirip kayak kalau, saya nggak tahu kalau di LPDP. Randy kan juga ini ya, BPI juga ya, sama kita ya. Iya. Kayaknya kita beda juga. Kalau kita bisa share sendiri. Kenapa? Iya, bisa share sendiri ya. Kita beda satu semester, kalau saya datangnya dari Februari. Lebih dulu ya. Tiga. Kalau Mbak Wita, tahun berapa datangnya? Sama, sebetulnya saya enrollnya di bulan Maret. Jadi sih, di summer semester. Cuma, Mas Randy kan mungkin datang lebih dulu. Saya nyampainya bulan Mei. Oke. Itu juga bisa dijadikan ini sih. Kayak, BPI itu, Biasa Sumpah Pendidikan Indonesia itu juga bisa di effort. Karena saya sebenarnya dapatnya di September 2022. ada satu dan lain hal saya harus defer dan baru datang di Februari 2023. Nah, itu untuk Biasa Sumpah Pendidikan Indonesia. Tapi umumnya memang Biasa Sumpah Pendidikan Indonesia itu ditujukan untuk dosen dan calon dosen sih sebenarnya ya. Iya, betul. Belakangan saya lihat ada pelaku budaya. Pelaku budaya. Ya, beberapa teman saya juga dapat pelaku budaya. Terus saya juga kayaknya pernah lihat itu ada salah satu artis cilik. dia BPI juga di UFA di Amsterdam. Nah, itu kayaknya pelaku budaya tuh karena dia bukan dosen. Tapi dia master saya nggak tahu kalau dokter ada ada pelaku budaya apa nggak. Cuma setidaknya yang kita tahu secara umum memang BPI untuk akademisi. Oke. Kita beralih ke Mas Wahid Yunianto. Mas Wahid Yunianto bisa diceritain bagaimana Anda akhirnya di sini di Austria dan penduduk Anda. Oke, makasih Mas Rendy. Jadi, nggak kepikiran awalnya bakal ke Austria karena bukan salah satu negara yang masuk lift daftar saya untuk PhD. Saya daftar di New Zealand, kemudian di Hong Kong, Finland, terus kemudian Norway. Dapat prospektif supervisor tapi beasiswanya yang belum dapat waktu itu. Terus yang di Norway itu udah lolos tapi tiba-tiba proyeknya kayak di cancel dan saya coba BPI waktu itu. Mau coba BPI tapi kampusnya masuk list BPI cuman seperti tadi yang kata Mbak Wita harus dari Akademisi punya NIDN NDDK sementara waktu itu saya nggak punya. Jadi saya bingung gimana untuk kesana terus kemudian saya daftar LPDP juga cuman list kampus yang itu kayaknya nggak ada waktu itu dan saya sudah sampai tahap wawancara dan kebetulan tiba-tiba saya dapat email dari dosen dari sini dari Austria dari Johannes Kepler University karena saya sering ikut kayak webinar atau online workshop yang diselenggarakan oleh kampus ini profesornya ngubungin saya waktu itu minta materi yang saya sajikan untuk workshop yang mereka selenggarakan terus di email Wahid katanya kamu mau PhD gitu kan karena ada orang Indonesia yang sudah kuliah di sini sebelumnya terus waktu itu saya jawab iya gitu tapi aku butuh sponsor gitu butuh funding gitu kan terus profesor saya ini langsung ngasih link yaitu beasiswa dari Ersmah Grand Scholarship atau EMG Asia Uninet nah kemudian yaudah langsung saya lihat gitu kan syaratnya dan ya saya daftar EMG dan keterima waktu itu tahun 2022 sebenarnya saya dapatnya oke ya terus saya daftarnya ya 2022 ya berangkatnya juga di 2022 saya differ saya differ ke awal 2023 karena saya waktu itu masih punya tanggungan kerja jadi saya habiskan sampai Desember jadi saya awal tahun baru kesini sorry mas wahid kalau boleh tahu kalau di Indonesia di institusi apa mas saya di Kemdikbud saya di SEAMEO KITEM ya SEAMEO jadi saya tugasnya melatih guru matematika di Indonesia dan Asia Tenggara oh berarti bareng sama saya gak tahu itu Johannes Kepler University juga Ratita ya iya dia dulu subordinat saya dulu oh gitu wow soalnya saya dulu saya juga share sedikit nih sebelum ke Mas Imam saya BPI 2022 tapi sebenarnya saya pernah gagal saya pernah gagal LPDP saya pernah gagal tapi kalau LPDP saya gagalnya bukan di bukan di Austria sih saya pernah gagal LPDP karena waktu itu belum mendapat kampus jadi harus substansi dan mungkin saya gak terlalu siap jadi saya gagal LPDP saya juga pernah ikut Ernest Mah dan IASP nah makanya saya tahu Mbak Pratita karena waktu itu satu batch interview sama Mbak Pratita nah saya fail tuh Ernest Mah gitu mungkin kalau nanti ada yang mau nanya kenapa saya fail Ernest Mah mungkin nanti bisa ditanyain ya terus ya mungkin rezekinya saya ada di basis pendidikan Indonesia jadi ya yaudah kalau saya basis pendidikan Indonesia terus ya jadi ya makanya saya ikut BPI gitu nah sebelum nanti ada nih beberapa penjelasan lagi yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman tapi sebelumnya I'm going to move forward to Mas Imam sorry Mas Imam aduh lagi makan maaf maaf aman-aman lagi ngunya permen karet oh lagi jadi tarloan celoti dulu ya iya siap siap Mas Imam gimana Mas Imam pertanyaannya nih kalau saya bisa mengingatkan dari mana awalnya bisa deciding atau akhirnya kuliah di Austria terus pembiayaan atau beasiswa atau fundingnya untuk kuliah itu dari mana silahkan jelas ya suara saya teman-teman terima kasih kepada Panitia ada Mas Shafa Mas Randika dan PPI khususnya yang menyelenggarkan webinar ini kalau saya pribadi mungkin ceritanya agak berbeda dengan Mbak Wahid dan Mbak Wita Mas Wahid dan Mbak Wita karena kalau saya yang pertamanya justru dapat beasiswa dulu saya disini fundingnya dari LPDP jadi karena fundingnya LPDP saya yang mengambil daftar LPDP dulu baru tanpa LOA ya tanpa LOA itu jadi ya kalau Mas Randika bilang susah ada sekolastiknya memang itu yang agak jadi masalah Mas nilai saya mepet banget pokoknya pas itu sekolastiknya juga dan juga pas wawancara pun ya mepet lah pokoknya ketolong lah saya sebenarnya nah karena saya ini dapatnya funding dulu kemudian saya daftar 3 kampusnya itu bahkan bukan Austria sama sekali teman-teman sekalian saya itu daftarnya di Edin Edin Brahe kemudian Melbourne sama ANU ya Australian National University Australia bukan Austria awalnya jadi kampus saya bener-bener kata penghubung kira-kira gak taunya iya gak bukan jadi jadi kalau saya pribadi 3 kampus yang tujuan awal saya itu ya bukan Austria sama sekali oke nah end up jatuh kesini karena ya jujur saya jari jurusan Islamic Studies dulu pas S2 di UI kemudian lanjut pengen Islamic Studies biar ada linearitas dan memang disitu interest saya ya sebagaimana kita ketahui kalau studi doktoral ini kan yang paling penting dapat supervisor dulu ya oke nah itu jadi kata kunci kalau saya pribadi itu jadi ketika 3 kampus ini saya sudah email beberapa profesor supervisor yang kira-kira prospek nih buat saya namun ya jawabannya ya tidak tidak apa ya tidak tidak baik buat saya ada yang menjawab saya menjadi kepala departemen tidak bisa menambah mahasiswa bimbingan ada yang saya sudah pensiun dan lain-lain ya masalah-masalah teknis pun ada juga yang sama sekali tidak menjawab email jadi ya suka duka cari supervisor seperti itu bagi saya pribadi ya sudah dapat nih akhirnya karena saya LPDP-nya itu di 2021 akhir bahkan saya itu dapat LPDP di Agustus 2021 ada masa buat mencari kampus kurang lebih 2 tahun ya karena dari LOE itu ralat sekarang kayaknya 1,5 dengan 18 bulan kalau nggak salah sekarang jadi kalau dapat LPDP dulu itu hanya 18 bulan buat cari kampus nah umur saya sih kalau nggak salah LPDP itu sisa 6 bulan emang berapa ininya mas batasnya kalau di LPDP apa mas batas umurnya batas umur untuk S2 itu kalau nggak salah sekarang 40 atau 42 mas buat yang S3 jadi buat pendaftar S3 itu di 40 atau 42 tahun ya saya ingat saya karena ada ada perbedaan sama yang terbaru saya maaf nanti saya recall kembali kemudian untuk yang S2 itu maksimal 35 kalau nggak salah tapi nanti teman-teman sekali lagi lebih baik untuk LPDP mengacu kepada website resmi ya nah kembali setelah itu di sisa waktu 6 bulan ini akhirnya saya melis kembali karena kan memang sebenarnya walaupun LPDP itu kan terbatas ya kampusnya ya nggak maksudnya nggak semua kampus bisa ya kemudian saya list kira-kira kampus yang prospek kemudian beberapa nama jadi kurang lebih itu satu kampus itu 2 profesor saya email berarti kurang lebih ada 30-an kampus saya sortir sendiri baru itu dari 30 itu jadi kurang lebih 60-an profesor saya email saya menunjukkan bahwasannya saya sudah dapat funding yang full funded untuk biaya kuliah ini jadi saya tidak perlu risau lah kepada profesornya saya yakinkan itu di lalahnya yang bales cuma 3 tapi yang paling prospek dan paling jelas itu hanya satu yang di Vienna ini saat itu kebetulan saya langsung mengiakan selain karena ya waktunya sisa sedikit tapi ada lainnya juga seperti contoh nilai kampus QS-nya lebih tinggi dari kampus saya sebelumnya ini pertimbangan pribadi saya kemudian jurusan yang saya tuju juga by subject juga lebih baik daripada kampus saya sebelumnya jadi ada peningkatan sendiri lah jadi kalau saya pribadi tidak oh yang penting PDP-nya dapat tapi dapat kampusnya yang tidak terlalu maksudnya tidak lebih baik dari kampus saya yang sebelumnya kan ya rugi bagi saya jadi akhirnya end up saya ke Austria sampai disini kaget wah ternyata ya bagus memang sih Austria dan semuanya saya maksudnya judging kampus A lebih baik dari kampus B itu basenya QS kalau Mas Imam kalau kemarin saya ya jujur karena yang paling jelas kan cuman QS ya selain PHE tapi by subject juga mas lebih ke by subjectnya bukan cuman sebatas unifnya in general enggak tapi by subjectnya karena kalau jurusan saya di teologi fakultinya itu nomor 27 dunia lah jadi wah sangat upgrade banget oh berarti Mas Imam tuh kan titlenya disini kan Islamic Religious Education I thought you were ini ekonomi berarti enggak ya enggak enggak dia masuknya ke ini ke teologi fakultasi Islamic Studiesnya di teologi kenapa Mas Imam enggak ikut kenapa dia enggak ikut turun main bola yang kemarin ya Sabe nah jauh jauh banget itu kalian yang di Instruck saya di Vienna jauh banget selamat-selamat sampai itu Uniwin enggak ikut ya Uniwin enggak kurang-kurang kurang rame Uniwin yang teknologinya banyak rumur-rumur kita ibadah semua kayaknya ya banyak-banyak ya siap-siap oke jadi gitu Mas kalau saya sih memang kecelakaan tanda kutip kecelakaan aja lah bisa dibilang karena sudah mepet dan LPDP cuma ada batas waktunya kemudian dari 60-an profesor bahkan 80 lah kurang lebih yang saya email yang menjawab respon tanda kutip bersedia itu cuma 3 tapi yang langsung memberikan tanda tangan yaitu profesor saya saat ini udah ini tanda tangan saya daftarkan oke jadi itu ya terima kasih teman-teman ya terima kasih Mas Imam untuk jawabannya nah ini menarik nih tadi jawaban dari 3 narasumber kita dari teman-teman yang di Austria tadi saya sempat sempat nangkep kalau misalkan kampusnya tuh terbatas kalau misalkan untuk Austria kalau maksudnya bukan kampus di Austria terbatas ya kampus yang eligible untuk beasiswa yang dari pemerintah Indonesia kayak misalkan LPDP dan BPI ya betul ya ya masih Uniwin memang ada karena mungkin kayaknya LPDP akan melihat dari QS dan peringkat nasionalnya dan peringkat nasionalnya si kampus itu di di negaranya gitu ya kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu karena saya sendiri kan di University of Innsbruck ya Universitas Innsbruck dimana sebelum-sebelumnya sebelum sebelum 2021 kalau nggak salah itu atau sebelum 2022 malah itu Innsbruck tuh nggak ada di di LPDP atau di BPI yang pertama kali ada itu Innsbruck nggak ada tapi pas di tahun depannya itu ada Innsbruck gitu ya jadi terus saya search kenapa oh kayaknya karena kampusnya di nasionalnya itu secara institusi peringkat tiga jadinya dia masih masuk topnya gitu lah kalau di Austria tapi kalau secara QS memang nggak terlalu tinggi sih kampus Innsbruck tuh 309 kalau Uniwin tuh kan 130 137 tahun ini turun ya dari 130 137 tahun ini ya anyway itu tadi BPI LPDP ada ada keterbatasan list kampus yang ya mungkin kita nggak bisa itu perlu di highlight jadi ketika nanti mau daftar beasiswa itu LPDP atau BPI mesti lihat list terbarunya list terbarunya mereka itu kampus di Austria ada apa aja disini saya fokus di Austria aja ya gitu nah dan apakah itu all subject atau for particular subject gitu yang 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 particular nah sementara kalau dari Ernest Mah gimana Mas Wahid apakah Ernest Mah tuh like all university in Austria eligible untuk masuk untuk didaftaris untuk Ernest Mah gitu iya kalau dari IMG dari website resminya atau dari informasi yang waktu saya baca dulu gitu kan semua kampus negerinya masuk apapun kampusnya bahkan kampus swasta pun juga masuk jadi private university juga masuk juga misalkan university of art university itu juga private itu masuk juga oke nah untuk Ernest Mah ini jadi hampir semuanya lah kalau EMG untuk Austria oke iya nah kalau untuk Ernest Mah ini atau EMG disingkatnya itu apa namanya tadi saya mau nanya apa ya lupa untuk untuk durasi studi pertama untuk durasi studi itu durasi studinya berapa lama ya nah ini mungkin bisa dibilang yang dibilang itu berapa lama gitu oke kalau untuk PSD itu maksimum 36 bulan atau 3 tahun nah itu salah satu menurut aku bisa dibilang kelemahan pun juga kelebihan karena dibilang kelemahan PSD itu kan sebenarnya berat ya kalau dalam waktu singkat harus lulus itu kan itu effort yang luar biasa cuman dari sisi baiknya kita bisa cepat kalau beneran lulus ya 3 tahun lulus sudah dapat PSD gitu kan nah itu kalau untuk yang PSD nya nah kalau untuk yang postdoc itu 3 sampai 9 bulan ya kalau postdoc gitu jadi kami cuman bisa 3 tahun beda sama IASP yang masih bisa extend di tahun keempat atau LPDP yang mungkin masih bisa di extend mengajukan perpanjangan kalau kami kayaknya mungkin case by case saya belum pernah dengar soalnya teman-teman kayaknya 3 tahun oke ada gak pengalaman tuh teman-teman yang mungkin pas 3 tahun belum selesai jadi mau gak mau harus pulang atau dia dapet maksud saya yang dari AMG yang dari AMG apa setelah 3 tahun tiba-tiba dia direkrut dulu sama jadi research assistant di kampusnya gitu ada gak mas Wahid kira-kira kalau dari apa teman atau senior saya gak tahu karena di JKU kami sedikit yang saya tahu dari AMG jadi dari senior yang udah lulus AMG saya malah belum kenal baru besok Mbak Pratita yang lulus kayaknya jadi Mbak Pratita bakal on time insya Allah on time tapi dosen saya pun baik profesor saya kan saya kebetulan kan tahun ini mau kolek data di Indonesia AMG itu memfasilitasi kita setiap tahun boleh pulang ke Indonesia selama satu bulan maksimal setiap tahun saya manfaatkan untuk kolek data dan tahun ini saya ambil dua bulan nah jadi dua bulan itu skenario nya saya mau satu tahun dibiayai beasiswa masih mengalir beasiswanya cair satu bulannya tidak atau saya revisi ambil datanya cuma satu bulan atau saya dua bulan di cover maksudnya masih cair beasiswanya tapi tahun tiga nggak bisa pulang dengan beasiswa gitu jadi kami masih diberi kesempatan pulang untuk misalkan kolek data mau liburan juga sebenarnya boleh tapi kalau dari support dari dosen saya disini dosen saya waktu memberikan oke sebentar internet saya agak slow jadi waktu saya ambil keputusan dua bulan pulang dan tahun ketiga nggak boleh pulang dengan beasiswa dosen saya langsung bilang tenang nanti saya carikan proyek kamu bisa apa kerja dari proyek jadi disini kebetulan dosen departemen saya ini punya proyek banyak di Erasmus dan proyek lainnya jadi ya teman-teman PHJS ini lebih banyak yang dari proyek gitu dan lebih gede uangnya pada beasiswa oke thank you ya yang di info sama mas Wahid bener sih karena kebetulan kalau misalkan saya cerita sedikit ya kalau yang saya gitu karena sama-sama doktoral jadi mungkin saya juga bisa share insight kalau saya kebalik saya tuh dapet University of Innsbruck karena Erasmus awalnya jadi maksudnya sebelumnya saya gak tau di Austria tuh ada kampus apa aja gitu ya terus saya kampus saya di Presiden itu ikut Alhamdulillah dapet proyek Erasmus plus CBHE kembali Building Higher Education yang salah satunya adalah University of Innsbruck jadi ketika saya pergi ke sini saya pikir kayaknya saya bisa kuliah di sini kayak tempatnya memungkinkan saya bisa melihat saya selesai selesai di sini maksudnya kayak oh yaudah habis itu yaudah saya mulai korespondensi lah dengan orang-orang yang di sini sama profesor yang ada di sini kebetulan ada yang bersedia untuk jadi supervisor tapi itu juga menarik kalau di Innsbruck saya gak tau sampai kapan dan ini mungkin khusus di jurusan saya di PhD Program Management saya gak tau kalau yang lain kayak gimana itu di sini pendaftarannya gak harus dapet supervisor dulu agak agak menarik ya agak menarik jadi kita bisa daftar terus ya ada ada proses seleksinya lah kayak misalkan harus menunjukin ini itu gitu terus ya ya bisa dilihat di website juga nanti tapi nanti kita langsung cari supervisor sendiri di sini via acara-acara kayak poster presentation atau misalkan dari mata kuliah dari coursework kita juga kita juga bisa cari supervisor gitu di sini nah itu mungkin sedikit berbeda tadi kan kalau dijelasin sama Mas Imam atau Mbak Wita juga itu harus dapet supervisor dulu kayak gitu nah itu perbedaannya mungkin di situ kali kalau di instruk dengan di Wina dan di JKU Lins atau mungkin Austria pada umumnya dan itu mesti cek di jurusan kita yang mau kita tuju tuh prosesnya kayak gimana oke tadi udah sempat ngespil dikit berarti nih untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya karena tadi pertanyaan yang pertama adalah gimana bisa end up kuliah di sini terus fundingnya untuk kuliah di sini tuh seperti apa nah pertanyaan berikutnya itu sebenarnya lebih dalam sedikit bagaimana proses mencari kuliah which is sebenarnya tadi udah sempat dijelasin sedikit ya bagaimana proses proses mencari universitasnya gitu ya atau proses mencari supervisornya ya we can call both way mau cari universitasnya dulu atau misalkan bisa dibilang eh profesornya dulu kalau misalkan profesornya agree ya uninya mengikut-ngikut aja biasanya kan kayak gitu tapi sebelumnya ada ya promosi sedikit tentang Austria kenapa sih Austria tuh secara geografis negara yang cukup menarik untuk kita kuliah doktoral gitu ya karena di Austria kalau misalkan teman-teman semua bisa lihat secara maps secara peta gitu ya Austria tuh berbatasannya langsung dengan banyak negara disini saya bisa count like enam negara gitu ya ada berbatasan dengan Jerman dengan Ceko terus ada Hungaria ada Italia terus ada Switzerland ada Slovenia dan yang terakhir saya tuh agak Poland dan Slovenia Slovakia dan Poland juga berbatasan ya sama jadi aksesnya itu lumayan bagus sebenernya kalau bisa dibilang gitu ya aksesnya lumayan bagus secara personal kalau saya melihatnya karena kalau misalkan kuliah di Austria berarti jalan-jalannya gampang kalau lagi capek gitu ya weekend segala macam aduh mau ke negara lain yaudah kan bisa ke kayak kalau saya di Innsbruck itu paling dekat ke Munich mau nonton Bermunchen misalkan ya dua jam nyampe atau satu setengah jam kalau misalkan nyetir mobil gitu ya tapi kalau naik kereta bisa dua jam lah nyampe gitu kan nah itu salah satu benefit kuliah di kuliah di Austria gitu dan relatif aman ya secara ini ya secara negara itu relatif aman gitu ya karena ya negaranya kecil terus kalau saya perhatiin emang Austria ini lumayan slow living juga santai disini secara 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 sosial itu lumayan slow living juga gitu ya pas saya gak tau mungkin di cuman di bagian barat doang apa mungkin di ibu kota juga gitu dan ibu kotanya Wina itu the most if not one of the most believable country in the world itu salah satu yang bisa dijadiin ini ya bisa dijadiin alasan kenapa sih harus kuliah di Austria gitu ya baik ya buat teman-teman doktoral yang kalau lagi mumet writer's block lagi mind block itu kayaknya udah jalan-jalan aja gitu gak usah dipikirin banget studinya gitu ya kalau lagi capek gitu ya sama ya habis itu nah saya mau tanya nih bagaimana proses mencari supervisor atau university gitu ya tadi sempat dijelasin sedikit cuman saya pengen tau lebih dalam terkait jurusannya gitu terkait jurusan masing-masing hal-hal apa aja yang kalian perhatikan ketika kalian mencari supervisor di Austria ini mungkin bisa dimulai dari mas Imam dulu kali oke bisa mas oke tadi kan pengenalan saya tadi saya dari LPDP dapet fundingnya kemudian baru mencari kampus agak beda ya karena perlu diketahui teman-teman ini agak sedikit apa sedikit melebar karena kebetulan saya di Humas PPI jadi mungkin ada info yang perlu dicatat berkali teman-teman butuhkan ketika di pencarian kampus saya di Uniwin mungkin Mbak Wita juga sama kurang lebihnya proses pendaftaran ketika tadi itu ya tadi kalau buka websitenya wajib perlu dapet supervisor mas jadi beda sama kampus mas Rindika ya kalau di kami itu bahkan jurusan saya sih oh iya jurusan mas Rindika kalau kami kayaknya by general Uniwin itu nanti mungkin Mbak Wita boleh koreksi tapi kalau di saya itu perlu menyiapkan dokumen ya tadi tanda tangan supervisor itu yang justru paling penting kemudian ada juga sertifikat IELTS jadi kalau saya di jurusan saya cuma mintanya 6,5 sih makanya agak agak bernafas dan tidak ada minimal each band-nya itu mesti 6,5 juga jadi boleh bebas jadi agak itu di Uniwin khusus jurusan saya di Islamic Religious Education di Islamic Studies fakultinya teologi fakulti teologi sekarang nah tadi ketika tadi mas gimana prosesinya tadi saya sudah mention saya buka dari list LPDP kira-kira 30 kampus prospek saya ambil yang punya jurusan Islamic Studies mana nih karena kan gak semua kampus punya Islamic Studies saya sortir dapet kemudian dari 30-an itu saya ambil per kampus dan per jurusan tadi 2 profesor 2 profesor yang kira-kira eligible buat membimbing saya ketika itu ya akhirnya dari 3 tadi ya tadi dapetnya supervisor sekarang saya namanya Edna Aslan yang kebetulan ketua departemennya itu jadi kayak nilai plus juga ketika teman-teman dapet supervisor yang pejabat di sana juga itu juga ternyata masih ngaruh saya kira kan di Indonesia ternyata sama juga di beberapa tempat yang punya jabatan struktural walaupun nanti ketika bimbingan lebih sedikit tapi karena beliau punya struktural jadi agak memudahkan juga ke kita kenapa saya bilang seperti ini karena ketika saya differ saya juga differ mas saya itu dapetnya di summer 2023 cuma karena LPDP saya masih bermasalah saat itu karena saya pindah kampus kan jatuhnya kan bukan di tiga kampus asal pengajuan perpindahan saya agak terlambat akhirnya saya request differ dan profesor saya setuju karena teman-teman ada juga yang ketika profesornya setuju tapi ketika kita minta differ gak bisa ya dia tidak membimbing lagi ada juga kasus seperti itu jadi perlu digarisbawahi juga kenapa? karena kalau yang by project mereka ini butuh cepat punya mahasiswa saya minta kamu datang Februari ya datang Februari jangan di differ jadi ketika ada masalah apapun langsung komunikasikan saja sama profesornya cerita jujur gak bisa gini-gini-gini tolong pertimbangkan saya agar tetap disini gitu itu yang jadi ketika end up-nya seperti itu nah kemudian juga yang perlu kita garisbawahi Austria ini walaupun negara maju tapi untuk pendaftaran dokumen untuk Uniwin syukurnya sudah wajib eh sorry semuanya by digital jadi kita cuman masuk ke web upload dokumen di beberapa kampus contoh TUWIN kemudian Boku dan beberapa kampus wajib mengirinkan file asli ke kampusnya jadi ada tuh temen yang bawa ijazah dari Indonesia dikirim ke mana ke Boku dokumen resminya pas di tempat disananya dokumennya malah tidak diterima satpamnya itu juga ada kasus seperti itu temen-temen oke jadi gak 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 apa ya jangan dikira kayak oh ini negara maju semuanya pasti digital otomatis enggak juga mereka masih yang papernya mesti dilihat mesti dipegang sama mereka itu ada kasus seperti itu dan mirisnya itu Mbak Iyes kalau gak salah siapa ya ceritanya mungkin Mbak Mas Rendika ingat oh iya terima kasih Mas buat ya sama-sama ngalamin ya sama-sama ngirim via pos pengalamannya ketika tukang pos datang ke kampus harusnya kan dikasih ke sekretariat lah ya maksudnya kayak ofis yang nerima nah sama ofisnya bilang saya tidak mesen apapun silahkan dikembalikan ke pos itu ada juga kasus seperti itu jadi benar-benar juga mesti rutin follow up ya ke sekretariat jurusan atau kampus jangan jangan kita oh udah kirim berkas santailah aman enggak juga bisa jadi kasusnya seperti itu ini yang tadi kalau pertanyaannya gimana end up dan teknis disini seperti itu teman-teman bagusnya iya nambahin juga dari Mas Imam kebetulan saya juga kebagian yang harus kirim dokumen secara fisik gitu ya waktu itu kalau enggak salah ya biaya kirimnya yang nyampe-nya 2 malam doang tuh 1 juta kalau enggak salah 1 juta dulu sebenarnya saya kirim jadi sebenarnya saya udah korespondensi sama University of Innsbruck itu dari tahun 2002 1 kalau enggak salah saya udah daftar di Innsbruck itu sebenarnya dari 2021 tapi waktu itu saya kan mau ngejar EMG atau IISP gitu ya tapi saya pengen punya LOA dulu jadi saya pengen ngeboost LOA-nya dapet duluan tapi ya harus kirim dan kalau mau cepat kirimnya DHL tuh kosnya segitu dan sialnya pas nyampe itu orang yang biasanya ngurusin admission saya karena disini kayaknya ngurusnya by person gitu kalau di Innsbruck disama Mas Wina juga by person by person jadi bukan di admission ini terus nanti di oper ke yang lain gitu nah terus saya bilang ini dokumen saya udah jalan nyampe nya tanggal segini terus orang admissionnya dibalas aduh saya mau liburan summer nih waduh jadinya makanya waktu itu saya sempet miss untuk tidak daftar beasiswa di 2021 kalau gak salah apa di 2020 saya lupa sempet miss karena ya itu dokumennya sampe tapi tidak ada orang yang ini tidak ada orang yang ngambil karena ya si admissionnya lagi liburan gitu disini liburan summer tiba-tiba ada orang bisa libur sebulan gitu mau dosen mau karyawan gitu jadi ya udah terus saya sempet lost jadi mungkin itu juga bisa jadi perhatian buat teman-teman yang akan daftar yang tampusnya masih mewajibkan dokumennya itu dikirim secara fisik gitu kayak misalkan ya ijazah S2 kita terus sampai ijazah S1 transkripnya gitu kadang-kadang dia minta sampai sedetail itu itu juga mesti di mesti di perhatiin juga gitu oke gimana kalau dari Mbak Wita oke proses mencari supervisor ya Mas Rendika ya ya betul oke pertama nih yang paling penting itu cari supervisor yang sesuai sama topik penelitian projek kita oke buka website-nya terus lihat supervisernya itu spesialisasinya dimana karena itu penting banget jadi waktu dulu sempet hunting supervisor penelitian saya proposal gitu ya proposal saya terus ya sama seperti Mas siapa tadi Mas Imam ya ada juga yang bales ada juga yang sedang pensiun dan sebagainya terus professor saya yang di BINHA ini saya ganti proposalnya saya ubah sesuai dengan si apa spesialisasi dari professor itu dan untungnya waktu itu beliau langsung bales email dan langsung menugaskan dua co-supervisor jadi oke Roswita kami tertarik dengan penelitian Anda karena penelitian Anda sesuai dengan co-supervisor saya jadi waktu itu dia minta sekalian untuk ketemu online karena saya masih di Jakarta mereka di sini cuma sekedar pengen tahu aja ya pengen tahu tentang saya kegiatan saya dan sebagainya jadi carilah terus saya ingat waktu pas wawancara itu si dosen itu bilang saya bilang sama profesor itu kalau sebetulnya penelitian saya itu tidak ini dan saya ubah ke penelitian ini A, B terus dia bilang oh untung penelitian Anda enggak yang A kalau yang A mungkin saya enggak bisa mungkin saya enggak akan enggak akan bales email kamu dia bilang seperti itu jadi penting sekali untuk penelitian atau proyek kita itu sesuai sama spesialisasi si profesor kita atau mungkin teman-teman di sini bisa lihat di website profesor itu sedang mengejarkan proyek apa sesuaikan kalau memang kalian apa namanya memang passion di situ disesuaikanlah dengan proyek yang sedang mereka kerjakan karena toh akhirnya setelah sampai di sini disertasi saya pun harus sedikit disesuaikan dengan proyek mereka saat ini gitu terus yang kedua sebetulnya benar sih tadi Mas Imam bilang tadi kalau misalnya kita punya funding di belakang kita itu mereka akan lebih cepat membalas karena waktu itu yang BPI juga BPI itu kalau mau melamar itu kita harus sudah punya letter of agreement LOA sudah harus itu wajib jadi tidak seperti LPDP yang boleh ada dua ada dua opsi jadi kita boleh pakai LOA dulu boleh tidak seperti Mas Imam kan pakai jalur yang tidak pakai LOA dulu tetapi kalau mau daftar BPI itu harus ada LOA dulu jadi waktu saya daftar BPI saya sudah punya LOA dari salah satu universitas di Eropa juga disini bahkan biaya hidupnya lebih tinggi daripada di Wina ini tapi terus saya diterima di BPI karena sesuatu dan lain hal karena ada masalah dengan beasiswa ternyata beasiswa itu tidak kerjasama dengan kampus beasiswa peminta Indonesia itu tidak kerjasama dengan kampus tersebut jadi akhirnya saya dikasih waktu satu tahun untuk mengubah universitasnya sama seperti Mas Imam kan ada waktu enam bulan ya waktu itu saya waktu itu tinggal sisa delapan bulan karena Mas Imam kan di LPDP cuma dikasih usianya tadi berapa satu setengah tahun ya nah kalau di BPI itu cuma satu tahun jadi Roswita kamu cuma punya waktu satu tahun nanti setelah itu beasiswa kamu expire jadi saya cari kampus terus karena kakak saya kuliah di sini dia bilang sudah coba kamu daftar di sini cari lagi cari supervisor atau profesor yang cocok dengan kamu setelah saya email profesornya dan profesornya itu justru kalau saya lihat kenapa dia cepat bales email saya karena saya sudah punya funding jadi saya sudah menyebutkan di situ saya punya funding jadi punya funding itu apa namanya menguntungkan juga dan itu cuma di LPDP ya kalau yang di BPI sebenarnya enggak gitu sih Mas oke ya itu berarti ya confirming sih sebenarnya gitu kalau dari Mbak Wita kan jadi yang secara BPI seharusnya punya LOA dulu tapi ya waktu itu mungkin dari BPI-nya sendiri yang kayak ada di list tapi kok pas mau di proceed enggak bisa gitu ya ada di list ya betul ada di list nah itu juga ada di list LPDP karena list BPI sama LPDP kan hampir sama kan kalau boleh tahu kampus siapa mungkin bisa jadi not juga ada salah satu kampus tapi ini tapi sekarang masih kampus itu masih di list di list itu masih di list LPDP dan BPI karena yang yang tidak menerima itu adalah jurusannya bukan kampusnya Mas Hendrika jadi jurusannya itu mereka itu punya semacam aturan bahwa oh yang PSG di sana itu harus ada PSG visiting ke UK harus ada ini harus digaji dan sebagainya dan komponen itu tidak dipenuhi oleh tidak ada di komponen beasiswa kita kan kita kan tidak digaji BDP dan sebagainya dan BPI itu jadi gitu jadi dia menolak karena ketika melihat komponen beasiswa kita kita melihat komponen beasiswa pemerintah Indonesia kok tidak mencantum tidak ada ini tidak ada ini akhirnya dia tolong ada satu itu di EU juga negaranya di EU Skandinavia dan di sana kan lebih mahal ya hidupannya jadi mereka melihat beasiswa pemerintah Indonesia jelas ya pemerintah Indonesia tapi karena tidak ada komponen biaya yang dia sesuai dengan PhD di jurusan tersebut akhirnya ditolak akhirnya saya cuma punya waktu itu satu tahun kurang malah ya gitu terus karena kakak saya disini jadi akhirnya saya disini tapi ya itulah ya bersyukurnya karena sama seperti yang kata kemas Imam tadi disini ternyata dapetnya rankingnya lebih bagus ternyata juga supervisionnya lebih bagus saya dapet terus juga ya kalau cari supervisor syukurlah supervision saya itu editorial in chief jurnal Q1 ya itu sangat memuntungkan apalagi kalau dia punya tim penelitian disini mungkin teman-teman disini cari supervisor yang bukan hanya dia dia aktif gitu lah ya di apa namanya apa lingkungan akademisnya masing-masing iya betul betul nah itu nanti saya juga ada saya akan punya pertanyaan juga tuh nanti terkait gimana view kita terhadap universiti di Austria secara general karena tadi kita sempat bahas ranking apa segala macam tapi sebelumnya mungkin nge-recall sedikit lagi aja kalau dari mas Wahid kayak gimana mas Wahid selain tadi based on ketertarikan justru ketertarikan dari calon supervisornya ya waktu materinya mas Wahid gitu tapi secara general gimana mas jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Wita bahwa untuk nyari supervisor itu sebenarnya kayak cari jodoh pokoknya harus dilihat relevansi ketertarikan penelitiannya sama enggak dengan kita karena kita akan bekerja selama 3-4 tahun tentang topik itu kalau misalkan beda ada teman saya clash dengan dosennya enggak lulus dipulangkan gitu kalau misalkan terjadi perbedaan atau clash nanti di tengah jalan itu kan beresiko ya karena saya sebenarnya sudah tahu profesor saya ini sejak saya dulu kuliah di London beliau dulu adalah dosen di Cambridge jadi saya sudah tahu beliau sejak S2 dulu jadi waktu saya dapat tawaran di email katanya kamu PhD gitu kan disini aja di JKU Lins gitu kan ya saya langsung mengiakan gitu saya tanpa babi ibu saya langsung mengiakan iya tapi saya butuh funding gitu jadi dia mau mensupervisi saya dan itu salah satu syarat dari beasiswa Ersma Grand Scholarship dimana ada surat kebersediaan dari supervisor itu harus syaratnya harus associate professor atau full professor itu harus dilampirkan ke beasiswa dan beliau langsung memberikan itu kepada saya untuk mendaftar beasiswa EMG yang beliau kirimkan linknya ke saya waktu menjawab iya ini ada link yang bisa kamu coba untuk mendaftar beasiswa gitu jadi memilih dosen itu sesuatu yang tidak mudah menurut saya kebetulan karena saya sudah tahu duluan backgroundnya terus Mbak Wita tadi juga sudah bilang kalau dia punya research group itu akan lebih bagus dan kebetulan disini beliau setelah jadi profesor disini dipindah ke links dia punya research group yang termasuk kuat bisa mendatangkan visiting profesor dari berbagai negara dan ekspert dari berbagai negara dan kami selalu diminta kolaborasi dan itu keberuntungan bagi saya disini karena bisa nulis paper berkolaborasi dengan orang-orang hebat dan yang paling saya suka dari dosen saya ini adalah selalu kalau bimbingan atau ketemu yang ditanyakan adalah are you happy? itu adalah sesuatu yang langka saya dengar dari beberapa teman S3 atau yang sudah S3 dosen nanyain are you happy? gitu kan sesuatu yang langka hubungan dosen dengan mahasiswa disini termasuk tidak ber apa ber berjarak jauh ya kita seperti teman kita panggilnya hanya nama itu sesuatu yang berbeda dengan di Indonesia kita harus ya begitulah kalau di Indonesia biasanya ada jarak yang lumayan gitu kan memanggilnya juga harus prof gitu kan kalau disini panggil nama jadi semoga jodohnya mencari profesornya atau pembimbingnya itu berjalan dengan lancar karena itu adalah jodoh menurut saya semoga kalau dapat dapat yang bisa membantu kita berkembang dengan optimal aja gitu oke oke thank you mas Wahid jadi kalau manggil nama depan nama belakang kadang kalau disini saya manggil nama depan sih berarti kalau nama depan itu udah akrab banget iya disini disini kami manggilnya nama depannya iya ya itu ya betul sih kayak dunia persupervisoran kayaknya saya gak tau komplikasinya kayak mau nyari jodoh atau gimana mungkin iya mungkin iya karena ya itu harus harus klik atau enggak kita harus banyak adjust kalau pengalaman saya mungkin saya di pihak yang bukan gak 100% klik karena mungkin saya datang kesini ya itu tadi saya bilang karena saya punya pengalaman dari Erasmus Plus CBHE gitu ya jadi kayak mungkin dilihatnya oh saya bisa nih kalau misalkan nanti ada proyek-proyek yang bersinggungan dengan Erasmus gitu jadi jadi proyek staff apa segala macem gitu nah sementara kalau untuk topik sendiri saya masih nego sampai sekarang sama seprofessor saya apakah akan purely dengan topik saya yang yang sangat di education atau sama seprofessor saya gitu ya sama-sama di entrepreneurship tapi mungkin ada angle yang berbeda sedikit nah jadi buat jadi insight doang ya itu ya ternyata ya luas ketika kita bilang si entrepreneurship ya dari sisi yang mana apa segala macem karena disini ternyata pembahasannya sedetail itu gitu jadi ya harus harus nanya daripada iya tapi bingung jadi mendingan nanya aja mendingan nanya aja terus gitu ya supaya jelas dan proses selanjutnya bisa lebih ini lagi bisa lebih smooth nah sekarang saya masuk ke sebenarnya ini follow up question ya sebelum saya masuk ke pertanyaan sebelumnya jadi proses mencari kuliah dan proses kuliahnya sendiri gitu ya nah kalau di Indonesia kita kan sangat mengenal istilah apalagi untuk di riset dan untuk doktoral ya kita sangat sangat familiar dengan istilahnya kita sangat familiar harus publis di Skopius Q berapa bla 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 gitu ya nah bagaimana kalau misalkan di Austria gitu kalau di Austria itu apakah disini kita akan graduate by publication atau graduate by monograph atau yaudah disertasi aja gitu tanpa ada publikasi gitu mungkin ada beberapa yang gitu tapi yang saya tahu pengalaman saya banyaknya memang disini di PhD nya itu untuk requirement kita maju ke disertasi memang by publication antara 2 atau 3 publikasi atau mungkin lebih di di beberapa jurusan tertentu gitu ya karena saya punya teman di chemistry dia requirementnya lumayan serem sih gitu kalau di chemistry nah cuman saya mau tahu nih dari ya at least dari narasumber kita yang ada disini requirementnya untuk lulus tuh disini apa apakah publikasi dan publikasinya tuh standarnya pakai apa atau pakai skopus atau punya standar sendiri yang 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 based on negara-negara Jerman Austria gitu atau gimana mungkin saya mulai dari sekarang saya mulai lagi dari Mbak Wita dulu kali ya gimana Mbak Wita oke jadi kalau di University of Wien nanti mungkin Mas Iman bisa tambahin jadi ada 2 untuk bikin disertasi satu monograf satu kumulatif monograf itu disertasi jadi ada introduction ada literature review ada berapa bab gitu yang harus kita buat sampai berapa halaman mungkin 200 halaman atau lebih dari 300 halaman itu namanya monograf jadi bikin disertasi kalau saya pilihnya monograf dulu nih nanti terakhir mungkin setelah 3 atau 4 tahun karena BPI sama PDP itu kita dikasih waktu 4 tahun untuk menyelesaikan APHC kita up to 4 tahun up to ya hingga 4 tahun ya saya gak tau bisa dikipang 3 plus 1 nya tuh enggak kita 3 tapi plus 1 nya itu loh yang 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 4 tahun setahun saya ya ya 4 tahun 3 plus 1 kan ya yang jelas saya 4 tahun di LOG nya Mas Frendika jadi saya aman lah sampai oh itu tergantung kampus ya soalnya ya 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 nanti bisa kita jelasin lagi yang jelas maksimal 4 tahun jadi selama itu kita menghasilkan monograf atau kalau saya memilih disertasi terus yang kedua itu ada sistemnya itu kumulatif kumulatif itu kita menerbitkan 3 publikasi selama 4 tahun itu atau selama 3 tahun tergantung beasiswanya ya kalau EMG itu 3 tahun jadi kita menerbitkan 3 publikasi tapi publikasi itu tidak harus terbit ya yang jelas submit dan accepted itu terserah yang mana teman-teman di kelas saya ada 2 mereka kalau saya kenapa pilih disertasi nggak tahu ya karena mungkin di Indonesia saya sudah S1 S2 sudah terbiasa bikin tesis jadi setelah itu kalau setelah selesai disertasi sebaiknya dan ya karena kita juga dosen disini atau akademisi pastinya nanti terakhir kita akan publikasi jadi setidaknya saya selesai disertasi dulu nanti saya publikasi dan makanya kita disini harus tetap keep in touch sama supervisor kita meskipun sudah lulus karena mereka juga yang akan mereview artikel jurnal kita nanti tapi teman saya di kelas ada yang kumulatif jadi dia tahun pertama satu publikasi nanti tahun kedua publikasi kedua dan ketiga jadi ada 3 pas jadi 3 tahun itu mereka 3 publikasi tapi teman saya sekarang dari tahun kedua satu paper pun belum bisa maksudnya belum jadi pun belum baru-baru submit jadi memang ada plus minusnya mau pilih yang mana kalau saya dari sekarang pilih yang disertasi dulu saja nanti mungkin terakhir di tahun-tahun terakhir kalau masih sempat saya kejar publikasi tapi sebisa mungkin memang publikasi itu harus ya kalau kita sebagai akademisi itu Mas Rendika oke kalau dari Mas Imam gimana Mas Imam? wah Mas Imam mana nih? hadir-hadir-hadir tadi habis dari kamar mandi sebentar izin oke Mas Rendika teman-teman sekalian sekali lagi kalau di jurusan saya pribadi tapi mungkin juga bisa sama ke beberapa yang lain tadi Mas Rendika kan nyinggung hubungan sama supervisor Mas Wahid juga sama ya sama Alhamdulillahnya supervisor saya termasuk ya baik banget bahkan kalau ketemu tuh yang ditanya bukan cuman saya Imam keluarga gimana di Indonesia? Ibu, Bapak kamu sehat segala macem ya jadi ya beneran keluarga jadi manggilnya memang dari awal udah manggil saya nama aja nama depan ya tapi karena budaya Indonesia akhirnya saya pribadi yang manggil beliau Prof terus jadinya tapi ya jadi ya karena mutual understanding jadi ya sudah sama-sama manggil nah jadi ketika pertama kali saya bimbingan sama beliau saya ingat banget saat itu saya tanya Prof untuk lulus apa yang mesti saya lakukan? jawaban beliau satu sampai kamu nyamanin dulu aja hidup di sini urusan itu nanti jadi dua minggu itu saya bener-bener disuruh stabil dulu di Austria nggak mikirin monogram bukan publikasi itu nanti padahal saya udah nanya udah kayak kan jadi waktu pas sebelum berangkat saya nanya ke semua teman-teman yang udah kuliah di di luar lah gimana baiknya ya coba tanya dulu apa harus langsung dari awal berapa publikasi dan lain-lain jawaban Prof Prof saya seperti itu nah baru setelah dua minggu baru beliau bilang Imam kamu saya minta bikin monogram bikin disertasi saja jadi saya tidak ada kewajiban publikasi tapi beliau bilang kalau seandainya tulisanmu bagus kita ajukan ke jurnal kalau beliau pribadi cuma minta jadi disertasi saja jadi itu sekali lagi beda-beda per per supervisor maksud saya saya kira per supervisor ya tapi coba sekali lagi ditanya ketika nanti sudah masuk kalaupun apa mantap memilih Austria tanya dulu gimana karena ada juga di TU itu kalau nggak salah itu minimal 4 publikasi yang akhirnya dijadikan kayak satu rangkaian disertasi juga jadi per chapternya itu dari hasil publikasinya itu sendiri ini biasanya paling banyak dari jurusan STEM ya yang teknik matematika biologi yang sains seperti itu itu lebih banyak seperti itu kalau pengalaman teman-teman di Austria seperti di sini jadi jangan kaget nanti kok apa di satu jurusan ada yang supervisernya minta 4 publikasi ada yang cuma 2 kemudian ada juga yang 4 publikasi ini minimal tadi kalau Mas Rendika bilang standarnya apa mesti SQ1 itu ada juga yang seperti itu oh kalau sorry kalau yang di TU-in itu juga masih familiar dengan Skopus atau masih TU-in masih ya TU-in teman-teman yang di TU-in wajib yang Skopus bahkan yang dicarinya TU-in ya kalau di Uni-in sekali lagi kembali ke profesor karena kalau profesor saya pribadi bahkan ketika saya mengutip jurnal Indonesia yang maksudnya gak masuk Sinta pun beliau ini bagus nih jurnalnya kalau beliau tidak terlalu fokus ke Skopus-Kopusan kalau supervisor saya pribadi selagi tulisannya bagus buat kamu gak apa-apa kamu kutip jadi makanya kalau beliau pribadi tidak menyuruh saya untuk fokus di jurnal ini sekali lagi perbedaan jadi teman-teman mesti ingat sekali kalau di Austria ini supervisor ya sedemikian berpengaruh lah setengah hidup anda urusannya supervisor anda kalau di S3 disini kalau beliau bilang ujiannya besok ya mesti siap gitu mau ujiannya 6 bulan lagi kayak Mbak Wita ya yang FOP-nya oh iya juga disini mas mungkin perlu jadi catatan di Uniwin itu satu tahun pertama wajib melaksanakan FOP atau bisa dibilang seminar proposal lah di Uniwin masih ada kemarin Mbak Wita selesai ya selamat Mbak Wita ya akhirnya masih mam ya itu itu apa 9 proposal itu kayak outputnya apa kandidasi atau apa iya kandidasi jadi kalau FOPmu disetujui kamu boleh melanjutkan disertasimu baik itu jurnal ataupun ya disertasi tadi kalau enggak ya opsinya entah dipulangkan atau ganti judul untuk sekali lagi tes seminar tadi untuk di Uniwin kasusnya setahu saya seperti itu oke thank you mas oke kalau dari mas Wahid nah ini kan yang jurusannya di STEM nih gimana mas apakah kalau regulasi regulasi kampusnya memang diperbolehkan bisa milih mau disertasi monograf atau kumulatif kumulatifnya kalau di kampus atau departemen kami tidak dispesifikasikan harus terindeks apa gitu enggak tertulis oke jadi cuma 3 up to 4 peer reviewed conference proceeding or journals jadi syaratnya cuma peer reviewed boleh conference proceeding atau jurnal dan tapi balik lagi ke profesor atau pemimpin kita jadi beberapa senior itu ada yang milih disertasi monograf tetapi akhirnya pada males untuk mempublisnya jadi jurnal jadi beliau semakin kesini selalu lebih memilih untuk kumulatif by publication dan awal-awal dulu beliau itu dosen saya itu enggak peduli sama skopus jadi enggak begitu peduli harus Q1 Q2 atau sebagainya tapi semakin kesini kok semakin menargetkan kami ke top jurnal atau good jurnal gitu yang beliau selalu melihat dari key-nya juga indeks apa semacam citation itunya berapa skornya itu jadi kalau saya nge-draft paper atau jurnal artikel gitu beliau akan menyarankan submit kesini gitu saya cek di website jurnalnya jurnal metriknya tinggi gitu maksudnya acceptance rate-nya rendah maksudnya maksudnya persentasinya rendah yang keterima bisa cuman 11 persen 13 persen 18 persen jadi kadang targetnya diarahkan ke yang tinggi gitu tetapi kadang kita juga boleh negosi misalnya nih udah masukin ke situ let's see what happens kalau ditolak kita bisa nego misalkan saya mau kesini aja gitu beliau ngeliat dulu terus bargaining oke oke saya submit kesana ada juga saya yang kadang tanpa tanpa tanya dulu ke dosen saya langsung submit aja karena berdasarkan senior-senior yang sudah gitu kan asalkan publisher-nya itu reputable misalnya Taylor Francis Springer itu it's okay karena itu juga berafiliasi dengan perpustakaan kami atau kampus kami yang mana kami bisa publikasi gratis gitu maksudnya dibayari oleh kampus gitu jadi dosen nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu jadi itu hal yang bagus jadi kalau bisa ya kami ke Taylor atau ke Springer walaupun nggak semua Taylor dan Springer itu terindeks kopus ataupun web of science ada juga yang indeksnya cuma web of science nggak terindeks kopus atau nggak kedua-duanya itu beliau masih mau gitu jadi tapi ada departemen lain yang komputer science education mahasiswa bimbingan mereka itu cuma conference preceding enough gitu apalagi kalau sudah terindeks sama IEEE itu IEEE itu mereka udah oke karena mereka lebih mengejar target audiensnya paper kalian langsung terbaca oleh orang di komunitas kalau di jurnal kan belum tentu langsung dibaca orang ya nunggu ya kalau orang pakai search engine nyari gitu ya kalau nggak belum tentu terbaca kita udah publish yang download baru berapa yang baca berapa yang citasi berapa gitu jadi kalau tempat saya dosennya lebih prefer ke kumulatif walaupun ada pilihan cuma peer reviewed dan di proceeding tapi dosen saya lebih ke good journal kalau bisa top journal baru gradually kalau misalkan berat ya nanti ke oke journal atau paling rendah kami nanti non-predatory journal gitu oke oke thank you mas Wahid nah kalau kayaknya kasusnya mas Wahid mirip nih kayak saya nih jadi walaupun saya di social science ya saya saya tuh termasuk yang belum sering untuk kontakan sama supervisor saya karena kalau kalau saya tuh kemarin tuh saya harus menyelesaikan coursework dua semester banyak banget yang harus diberesin karena saya gak tau apakah karena peraturan perundang-undangannya disini baru dan karena saya itu secara disiplin foto S1 S2 S1 ke S2 saya itu gak gak linear karena S1 saya teknik S2 saya sangat tidak riset S2 saya MBA terus tiba-tiba saya S3 jadi itu mungkin jadi pertimbangan kampus gitu ketika saya diterima disini itu dia tulis in principle in principle equivalence is given but you have to completed 30 CTS by the end of second semester so itu jadi alasan saya kenapa saya masih belum terlalu in-tech nih buat yang kayak gitu cuman saya pernah ngobrol beberapa kali diskusi sama supervisor dan sama beberapa dosen dan profesor yang disini ininya trendnya kalau di social science di Innsbruck ini memang lebih ke arah kumulatif dissertation which is kumulatif dissertation itu adalah kumpulan dari publikasi gitu sebenarnya nah itu kumpulan dari publikasi rule of thumbnya kalau di Innsbruck itu tiga biasanya tiga publikasi saya lupa ada nilai yang harus dicapai jadi kalau misalkan kita publis di ranking berapa itu nilainya berapa dan untuk kita maju ke sidang disertasi itu harus dapat nilai sekian gitu saya masih lupa nilainya berapa nanti mungkin kalau udah lebih saya udah lebih jauh lagi saya bisa ini saya bisa banyak cerita gitu nah itu kalau disini sih begitu nah tadi saya sempat nanya soal skopus karena ya yang saya tahu di Indonesia gitu ya teman-teman saya yang lagi doktoral di Indonesia juga masih banyak familiarnya langsung ke skopus mungkin gitu ya tapi kalau di Innsbruck kalau di tempat saya itu di kurikulumnya itu tertulis ada ranking indeks yang harus kita penuhi gitu namanya VHB VHB JURKWAL nah VHB JURKWAL itu salah satunya ada yang social science dan dia rankingnya itu antara dari A sampai D A plus sampai D kalau gak salah nah itu punya nilai masing-masing jadi kalau kita publisnya di A plus berapa di A berapa nilainya berapa di B berapa dan nanti pas di kampusnya kalau di Innsbruck dia akan menilai juga kalau kita adalah first author kita second author gitu terus kita kalau ko-auternya ada berapa gitu itu juga bakal punya dampak nilainya sendiri gitu jadi rule of thumbnya tiga tapi itu nanti mungkin diatur sama supervisor kita gimana caranya ya mungkin tiga bisa lulus gitu kalau mungkin kurang harus nambah lagi tapi gak usah denger ranking yang tinggi gitu jadi saya gak jarang banget denger orang ngomong Skopus kalau di Innsbruck tapi mereka bilang selalu bilang top journal itu yang A plus nah kalau saya lihat A plus A gitu-gitu itu biasanya dia basenya sama indexingnya ABS atau VHB di sini VHB itu ada sekumpulan editor dari kampus-kampus dari Jerman di Jerman dan Austria kalau gak salah jadi kalau masuk list VHB berarti pernah di review sama profesor yang ada di Jerman nah itu itu dasarnya ada VHB VHB Jurkual di negara-negara Austria dan Jerman dan itu di adopt sama at least sama jurusan saya saya gak tau kalau jurusan yang lain karena back again itu beda-beda setiap jurusan punya standar dan rule of thumb yang beda-beda untuk memajukan mahasiswanya masuk ke disertasi jadi ya so far saya masih stick di cumulative dissertation mungkin at some point kalau bingung mungkin lari ke monograf tapi semoga bisa tetap di cumulative dissertation gitu cuman sempat ngobrol sama salah satu dosen coursework saya disini kalian tuh gak perlu ngejar jurnal Aplus kenapa? karena in order to graduate itu Aplus gak usah-usah banget ini omongan casual kenapa gak usah-usah banget? karena Aplus itu biasanya itu requirement kita untuk habilitation biasanya habilitation untuk dosen-dosen EU yang mau kerja di EU atau kalau kita mau kerja di kampus-kampus di EU itu baru requirementnya kalau kita mau habilitation mau kita post masuk kampus ini gitu ya nah itu kita pernah publis di Aplus tapi ya kalau untuk lulus mah publis di B atau kalau di B itu udah bagus tapi perlu jadi catatan belum tentu yang Q1 itu Aplus nah makanya harus disandingkan nanti kayak ranking jurnalnya harus kita sandingkan jadi kayak oh di skopus-nya Q1 di ABS-nya berapa nah VHB-nya berapa atau nanti ranking yang dipakai itu berapa jadinya berapa nah itu yang jadi nilai-nilai akhirnya itu ya insight dari saya sih sebenarnya itu jadi ya plus minus ya antara monograph dan cumulative dissertation gitu ya karena memang cumulative dissertation ya biasanya emang nge-push kita untuk subnet jurnal atau pergi ke conference apalagi tadi Mas Wahid sempat bilang ada yang dia proceeding IEEE aja udah dianggap makanya saya bilang wah nice sekali nice sekali karena kalau gak salah di Indonesia tuh sering banget udah lumayan sering kan ada conference yang terindeks IEEE gitu proceedingnya jadi enak banget gitu kalau udah bisa nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang di Indonesia ketika milih kampus jadi kalau mau berpikir lebih dalam lagi mungkin bisa pertimbangannya sampai ke dalam situ gitu tapi ya kalau emang kita ngeliatnya hanya dari rankingnya dari lihat apa namanya minat penelitiannya itu ya sampai level supervisernya udah cukup tapi kalau kita emang detail ngeliat sampai oh gimana nih difficulties of publication-nya di kampus-kampus di Austria gitu itu mungkin bisa digali lagi sampai dalam caranya coba lihat supervisor-nya publisnya biasanya di mana itu yang saya itu yang saya lakukan soalnya saya lihat supervisor-nya publisnya di mana gitu gimana Mas Wahid ya jadi benar kayak yang dibilang tadi walaupun itu KIS 1 belum tentu nilainya akan sama karena KIS 1 di jurnal misalkan tempat saya education KIS 1-nya itu citation index-nya skornya harus site skornya tinggi gitu kan di misalnya kan saya education misalkan teman saya media ambil media walaupun jurusannya education dia publishnya ke jurnal yang media ambil dari sudut pandang media itu KIS 1 tapi skornya rendah gitu maksudnya untuk dapetin sama-sama KIS 1 itu beda-beda jadi itu termasuk strategi kita juga memilih jurnal makanya ada beberapa jurnal yang jurnal metriknya itu lengkap bahkan first submission sampai apa first round announcement-nya itu ditulis berapa hari berapa lama terus reviewnya berapa lama itu jelas dan accepting rate-nya berapa persen itu jelas kita perhatikan itu dan biasanya yang lengkap itu kalau tips dari saya itu di Taylor & Francis di Springer nggak semuanya menunjukkan metriknya kadang cuman first round announcement-nya doang setelah itu proses reviewnya berapa lama nggak ditulis accepting rate-nya nggak ditulis itu yang bikin kita yang memilih jalur kumulatif itu deg-degan was-was karena kan kita pengen segera publish terus merasa agak tenang gitu kan tahu apakah major revision minor revision atau rejections dan itu sesuatu yang bikin kita agak deg-degan setelah nunggu misalkan saya sempat submit awalnya menuruti dosen pembimbing saya kesana ngikut gitu dengan accepting rate yang kecil gitu kan maksudnya hanya merima cuma 18% misalnya setelah nunggu 6 bulan akhirnya dapat review hasilnya keluar ditolakkan kayak sia-sia nunggu 6 bulan gitu dan ada yang lebih parah sampai setahun dua tahun baru dapat review gitu jadi jadi kadang kita memang harus lebih cermat memilih jurnal dan jurnal metriknya kita lihat makanya saya kadang kalau nego dengan dosen saya diberikan jurnal pilihan untuk disubmit saya lihat dulu jurnal metriknya gimana gitu kan saya kalau misalkan itu lama ataupun gak jelas gak ada infonya saya akan nego saya akan nego jurnal ini aja gitu kan kayak gitu jadi dan menurut saya memilih untuk saya bukan promosi untuk memilih kumulatif ya tapi kumulatif itu menurut saya itu akan lebih bermanfaat bagi kita dosen saya juga mempunyai sudut pandang seperti itu karena kedepannya kalau kita mau berkarir mau jadi peneliti ataupun mau jadi mau melamar di tempat yang baru pun institusi yang baru mereka akan lihat track record kita dari publikasi karena kalau cuman dari disertesi monograf mungkin kurang convincing karena kamu belum mengalami karena yang mengexam kamu biasanya ya profesor di kampus kamu ataupun invited examiner gitu kan tapi kalau misalkan di jurnal di publisher yang bagus kan kamu sudah melalui proses peer review bisa beberapa round jadi disini kalau yang memilih kumulatif biasanya examnya relax maksudnya tidak begitu formal tidak begitu apa ya menegangkan kayak di Indonesia gitu karena mereka sudah percaya kamu sudah publis sudah melalui tahap yang peer review dan sebagainya jadi sudah dianggap teruji lah gitu jadi pertanyaannya pertanyaan konfirmatory dan tidak begitu menegangkan berdasarkan pengalaman yang saya lihat dari senior-senior saya itu sih tambahan dari saya mas nice nice info kan jadi berdarah-darahnya di depan ya masuk mas gimana ya saya masuk izin nah kalau ini ya mas saya juga kemarin itu kan awalnya ketika persiapan dari Indonesia itu sudah siap-siap yang tadi ya kumulatif jurnal dan lain-lain setibanya disini malah sama profesor saya kenapa langsung disuruh monograf jawabannya berbeda mas Rantika kamu itu disini kan baru belajar menjadi researcher S3 itu ya ini jadi maksudnya sekali lagi teman-teman yang membedakan itu justru kenapa beliau ngotot saya di sana justru ketika kamu selesai ini tidak bisa meneliti ya saya gagal sebagai supervisor kamu kata beliau jadi kenapa beliau kokoh di monograf karena ini masih step pembelajaran jadi kadang saya heran sama orang Indonesia dia karena sudah 2-3 kali udah 3 tahun terakhir ini selalu ke Indonesia dan selalu sama Indonesia agak bilang kenapa Indonesia selalu mengejar QS ranking segala macam sementara mahasiswa S3 itu justru dituntut untuk kan sebagian kan employed by university kan bekerja untuk menjadi researcher jadi bukan postdoc yang dituntut melakukan publikasi dan lain-lain ketika tadi mas bilang mas Rendika yang sudah postdoc harus Aplus dan lain-lain jadi yang tadi mas Rendika bilang saya juga mungkin itu juga maksudnya dari profesor saya ketika beliau bilang monograf saja karena kamu disini belajar untuk menjadi peneliti jadi teman-teman kalau tadi benar juga mas Syed bilang berdarah-darah di depan nah kalau yang monograf sama sih berdarahnya juga sih tapi mungkin sama juga sih soalnya kan ketika FOP pun yang yang menyidang itu ya ya kira kurang lebih Mbak Wida kemarin berapa pengujinya Mbak? kemarin lima lima dan itu yang dari kampus satu dua dan itu ya profesor juga kan untuk ujian proposal saja sudah lima profesor yang menguji walaupun ada dua dari internal biasanya tiganya dari luar yang ya sama juga gitu jadi sekali lagi teman-teman untuk pemilihan ini ketika bagaimana menyelesaikan kemudian menulis monograf ataupun jurnal tadi ya benar-benar coba dicari karena selagi kita sudah oke dengan profesor-supervisernya kita bisa negol itu yang enaknya di Austria juga yang saya rasa yang mungkin kalau di Indonesia sudah oh kalau kampusnya begini gini-gini-gini sementara di kita enggak jadi teman-teman sama juga kemarin ada teman di FatMed jadi ini sedikit lebar juga FatMed Uniwin itu berarti ya khusus kedokteran hewan khusus kedokteran hewan jadi syaratnya itu bahkan meneliti ya jurnalnya yang bersangkutan mesti ke Afrika dan lain-lain untuk meneliti nyamuk tanda kutip saat itu jadi menerbitkan jurnal terkait nyamuk yang tanda kutip kadang-kadang kepikiran ini yang baca siapa ya komunitasnya ya orangnya dokter hewan kan segimana tapi ada gitu teman-teman dan oh ya ini sekali lagi melebar di di Austria kadang-kala walaupun misalnya dia hanya lebih spesifik kejuruan misalnya gampangnya ini bahasa saya ya TUWIN TUGRAS itu seperti ITB kemudian buku itu lebih mirip IPB karena perternakan kemudian ada FetMED yang khusus kedokteran hewan ada juga WU yang lebih mirip STAN tanda kutip yang bisnis dan lain-lain itu juga perlu dipertimbangkan teman-teman jadi kadang-kala bisa jadi oke Baikis paling bagus UniWIN Baikis secara University tapi kadang-kala ada beberapa jurusan yang justru seperti misalnya kedokteran hewan yang tidak ada di UniWIN FetMED UniWIN itu lebih bagus juga jadi itu juga pertimbangan untuk mencari kampus ada beberapa kampus yang mungkin nggak pernah kedengeran di Indonesia di Austria ternyata sama jadi khusus jurusan-jurusan tertentu khususnya makanya kenapa teman-teman yang jurusan khusus di WIN banyak sekali yang dari Boku Boku itu ya ya kayak IPB lah maksudnya jurusannya peternakan kemudian teknologi pangan teknologi perikanan kemudian pertanian dan lain-lain seperti itu itu juga perlu sekali bagi teman-teman mungkin tadi ada saya lihat yang IPB kemudian ITS misalnya lebih cocok ke TUWIN atau ke TUGRAS atau ke Boku itu juga perlu sekali diperhatikan dan nanti ketika itu supervisernya bagaimana karena teman yang di TUWIN wajib skopo seperti itu misalnya ada yang di UniWIN cuman monograf saja tanpa publikasi apapun seperti saya sekali lagi benar-benar komunikasi sama profesor sih kunci itu mas dari saya betul thank you mas Imam oke serius banget kita bahasnya nih bahas lulus seharus gimana tuh wah saya aja jadi moderator deg-degan sebenarnya jadi deg-degan karena ya udah disini terus kayak ya mesti harus cari-cari strategi gimana bisa bisa survive bisa mungkin supaya gak telat atau segala macam oke kita cooling down sedikit ya tapi bertahap nah tadi saya lupa sempat kita bahas soal QS QS-an tadi tuh QS atau mungkin ya QS lebih ke QS nah menurut kalian as in general buat para narasumber itu pemberingkatan internasional di ya di level universitas itu sangat mempengaruhi kampus-kampus di Austria apa gak sih itu soalnya kan kita juga sempat denger kayak Zurich ya kalau gak salah University of Zurich itu tuh kayak they were pulling out from QS gitu kayak buat apa QS apa segala macam gitu-gitu nah itu kan sebenarnya indikasi kalau kita ngeliat Austria ini kampusnya mungkin tidak ada yang masuk top 10 kalau dari QS gitu Jerman mungkin ada beberapa yang top 20 gitu kan tapi kita sering denger gitu se in general sistem pendidikan disini tuh tidak yang mengsegregasikan kampus berdasarkan ranking-rankingnya gitu ya that's the uniqueness of kampus-kampus di Austria dan di Jerman gitu ya yang particular mungkin di 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 Austria menurut kalian gimana mungkin dari mas Wahid dulu ya saya sempat mengikuti yang di Switzerland yang Zuri itu dia gak ikut lagi peranking-rankingnya dan ada beberapa kampus kayak Luxembourg itu juga ada kampus bagus gak ikut gitu kan sebenarnya kalau kampusnya udah settled udah bagus punya nama yang bagus baik di Europe ataupun di dunia punya mahasiswa selalu tetap konstan maksudnya stabil gitu ngapain ikut ranking buat apa mau cari apanya gitu kan beberapa yang ikut ranking kemungkinan memang masih mengejar untuk dapetin international student kayak US atau sebagainya gitu kan mereka gencar banget meranking kan karena memang tidak bisa di elakkan bahwa di dunia pendidikan di higher education itu memang jadi apa income bagi kampus apalagi dapat international students gitu jadi dengan ranking bagus dikejar kalau saya saya S2 nya di top university tapi waktu saya S3 saya gak memikirkan kampusnya harus top university gitu kan karena yang saya incer adalah profesornya kebidangannya ke ekspertisannya bisa dia berafiliasi di kampus yang tidak terkenal atau tidak ter QS tapi dia terkenal namanya disana karena profesor di Eropa itu fluid sekali untuk pindah kampus habis dari mana pindah kemana pindah kemana gitu kan jadi kadang pas lagi ininya pas kita daftar LPDP atau BPI profesornya udah pindah ke kampus yang tidak masuk list lagi gitu nah itu mungkin akan jadi tantangan kalau ngambil beasiswa yang kayak LPDP BPI gitu jadi kalau menurut saya tadi apalagi untuk S3 yang sudah dosen ataupun sudah dosen tetap PNS gitu di Indonesia saat sudah lulus pun apakah ada perbedaan gaji nanti kalau kalian lulus dari WINA atau dari UCL atau dari Cambridge atau dari Oxford gitu apakah gajinya juga beda menurut saya kan tetap ya sama gitu nggak bedanya gitu cuman linknya mungkin lebih banyak kolaborasinya gitu atau channelnya akan lebih lebar memang kampusnya itu bagus dan kampus bagus linknya yang banyak itu tidak semata-mata dari US World Linking gitu kan tempat saya kalau bisa dibilang saya dari S2 ke S3 turun terjun bebas kalau dari ranking gitu dari top 10 ke konten ratusan disini yaudahlah kalau saya ekspertis yang saya utamakan untuk S3 kalau S2 silahkan ngejar ranking karena bagus kalau mau ngejar S2 tapi kalau untuk S3 kalau saya sendiri ekspertisnya dan kolaborasinya gitu jadi kayak ya tadi kayak Mas Imam juga sempat singgung kayak reputasi dari departemennya terus reputasi supervisornya tuh emang ya playing huge role lah sebenarnya kayak punya important role gitu buat kita milih gitu ya jadi gak semata-mata ranking sebenarnya itu yang mau saya highlight gitu ya kalau dari Mas Imam atau Mbak Wita ada pendapat soal ini? soal si rankingan Mbak Wita gimana? kalau di bener sih disini tuh mereka tidak terlalu peduli ranking ya kalau di Austria kalau saya lihat tetapi situasinya berbeda ketika di Indonesia makanya LPDP BPI yang pemerintah Indonesia itu mereka masih berpatokan pada QS ranking karena jujur saja dulu waktu hunting universitas sama seperti Mas Imam saya ngelisnya universitas melalui QS US ranking misalnya ilmu komunikasi saya di ilmu komunikasi saya carilah 20 yang terbesar terus saya cari prospektif supervisornya dari situ karena bagaimana situasi di Indonesia kita masih sangat berpatokan dengan ranking pas sampai disini kaget juga karena disini sama sekali mereka tidak peduli ranking bahkan Uniwin sendiri di Departemen Komunikasi jadi di Uniwin sendiri Departemen Komunikasi masih sangat peduli dengan ranking bahkan mereka tulis Departemen Komunikasi rankingnya 15 terbesar dunia misalnya seperti itu tetapi di Departemen N enggak mungkin di Departemen Mas Imam tidak walaupun kita sama-sama Uniwin jadi disini tidak terlalu peduli ranking dan saya juga setuju apa yang sampaikan Mas Wahid kalau kita sudah pada posisi PhD kan kita ingin menjadi doctor of something kita ingin menjadi expert di bidang kita masing-masing jadi kita harus belajar sama orang yang juga lebih expert dari kita nah betul tadi dosennya disini apa namanya mobile ya jadi bisa jadi dulu dia mengajar di Uniwin terus pindah ke UK itu biasa sekali nanti dia pindah ke Swiss jadi ya itu kalau saran saya cari yang bukan universitasnya tetapi lebih ke profesor itu topiknya sesuai tidak dengan kita karena kita akan belajar banyak dari dia itu aja Mas Imam Mas Imam ada tambahan? kalau ini kan seperti itu kalau saya agak berbeda sedikit kalau saya pribadi memang ya tadi udah bilang kan awalnya karena mencari CS karena kebetulan LBDP listnya cuman terbatas ya kampusnya ya hanya berapa ratus sekian dan juga di Austria tidak yang yang all all subject itu hanya 4 kampus setahu saya sementara 4 nya lain itu tertentu contoh yang di Leoben itu hanya yang miningnya mineral mining seperti itu lah karena memang pertambangan petroleum dan lain-lain itu di Leoben justru lebih baik ini teman-teman juga yang perlu dilihat bahwasannya di contoh saya tidak bisa membandingkan WUWIN yang khusus ekonomi dengan ekonomi bisnisnya di UniWIN kalau misalnya kita ngeliat contoh maaf sedikit saya di Indonesia misalnya kan ngeliat kayak antara Stan sama UI kayaknya udah namanya pasti lebih besar UI karena general tapi kalau ekonominya kan Stan bagus banget kan kurang lebih seperti itu juga disini tadi saya kasih contoh ada namanya Vetmed UniWIN saya kira ini kok ada orang Indonesia yang dapat IMG ke kampus ini awalnya saya agak heran maksud saya kan ya biasa lah maksudnya pas itu masih ada bekas-bekas Indonesia yang mesti KIS dan lain-lain kampus ini nggak masuk KIS gitu loh tapi kok ada nah baru disitu belajar ternyata bisa jadi memang kampus Austria ini tidak peduli sama KIS karena mereka sibuknya ke penelitiannya mahasiswanya disuruh meneliti mereka nggak akan sibuk ngurus BKD seperti teman-teman dosen akreditasi kampus mungkin ya pasti lah kalau teman-teman dosen mungkin akan senyum-senyum sendiri udah jadi dia ngajar udah nyari hibah pengmas dan lain-lain kemudian ketik akreditasi dari dikti wajib ngebagus-bagusin mahasiswa dan lain-lain nah ini yang tidak ada disini saya rasa ini yang dan mungkin ini kultur Jerman raya ya tidak hanya di Austria mungkin Jerman juga sama ketika ada yang namanya ya tadi saya Mas Anto lah teman saya juga di Fatmet Uniwin itu yang saya bener-bener awalnya mas ini Fatmet Uniwin cuma sendirian gitu tapi ternyata setelah kesini teman-teman yang PPI juga sorry yang nanya ke PPI mas saya di kampusnya di Clegenverd Clegenverd itu makin kecil saya ada di Villa namanya hanya satu kampus ya kampus bisa dibilang ya mungkin kalau bahasa Indonesia kampus kabupaten lah tentu kan kita ngapain sih jauh-jauh ke Austria tinggal di kabupaten ya kan bahasa kita ya di Villa misalnya Clegenverd kemudian di ada yang di samping Wakau itu yang hanya mahasiswanya sendiri satu kota satu orang misalnya saya kaget saya kaget saat itu tapi ternyata ketika melihat ini Erasmus Erasmus yang join degree program yang S2 bisa pindah-pindah kampus justru ditaruhnya di kampus-kampus seperti itu ternyata memang karena kehususannya seperti itu itu juga yang perlu kita perhatikan tapi ini hanya bisa di afford by beasiswa EMG atau IASP LPDP BPI kayaknya tidak bisa karena memang sudah ada listnya jadi minta pindah ke kampus seperti itu pun malah makin lama takutnya makin ribet tapi kalau teman-teman lewat IASP khususnya yang sudah dosen jadi di Austria itu mayoritas kita ini sorry mas mampir ke PPI ya mayoritas kita yang beasiswa itu yang S3 itu pertama dari EMG itu paling banyak Ensmachgeran itu paling banyak kemudian ada IASP kemudian LPDP LPDP hanya 5 orang sedikit sedikit banget satu negara cuma 5 orang kemudian biasanya juga ada yang by project tadi yang Mas Wahid bilang yang Mas Wahid singgung bahwasannya kampus manggil dia untuk sebagai PhD student dan kerja nah ini memang gajinya lebih besar daripada yang provide by EMG ataupun LPDP tapi ya mungkin lebih susah tapi ya tadi teman-teman bisa nyari sendiri nah kemudian kalau yang tadi kembali sorry mas melebar sedikit yang masalah QS ya tadi teman-teman ada kampus yang bahkan mungkin QS-nya jauh tapi bayi subjek menang nah itu juga perlu menjadi catatan selama dia provide by EMG dan kalau teman-teman mengincar itu saya kira ambil-ambil aja gitu gak usah yang wah gimana nih tadi Mas Wahid juga bilang kan kalau pun masuk ke Indonesia kan naik pangkatnya misalnya ke 3C kan gak peduli dia kampusnya mana yang penting sudah naiknya ke 3C seperti itu ya betul kemudian nanti dari asisten ahli jadi lektor dan kan kalau lektor ke kepala juga kan masih jauh lah ya inilah suka duka yang dosen-dosen ini pasti lebih paham lah jadi sekali lagi Mas Rendika kalau saya pribadi kalau misalnya memang provide beasiswanya BLPDP atau BPI ya ikuti aja prosedurnya cari yang terdaftar namun kalau misalnya pengen mencoba peruntungan lewat IMG IASP atau yang provide by university atau employee by university ya silahkan cari yang teman-teman pengen dan cocok seperti itu oke wah nice dari Mas Imam oke kita gak lama lagi nih kita beres nah sebelum setelah ini bakal ada dua pertanyaan terakhir tapi ntar saya jadiin satu aja buat para narasumber tapi sebelumnya saya mau ngundang teman-teman yang dari Indonesia nih dari tadi udah pasti ngedengerin mungkin pengen nanya nih ke salah satu narasumber yang atau ketiga-tiga narasumber tentang ya prospektifnya nanti di Austria seperti apa oke I'm going to invite dan siapa aja yang mau bertanya tadi udah ada dua nih pertama tadi saya lihat Mas Yisar Rieswandono ya dari ITS ya mas nah mungkin boleh saya tanya dulu eh saya tanya saya persilahkan untuk Mas Yisar Rieswandono untuk bertanya lebih dulu nanti kemudian diikuti oleh Mas Fuad Jaya silahkan Mas Yisar baik terima kasih Mas Rendika ya ya saya dari ITS Surabaya ini ingin ya pernah nama saya Yisar saya dari ITS Surabaya saya ingin bertanya terkait dengan ini mungkin Bapak Ibu rata-rata yang kuliah di Australia sudah dosen begitu ya atau bekerja di bidang pendudukan sehingga research proposalnya apa kan yang diajukan pun juga tidak berbeda dengan inginan Bapak Ibu nah saya mau info dan tips bagaimana Bapak Ibu ini kan saya backgroundnya bukan dosen ya jadi saya sudah S2 dan bekerja sebagai staff di ITS dan ingin lanjut ke S3 jadi saya tidak sedang mengerjakan research tapi saya ingin studi S3 bekerja di sana di pusat fisika nah tapi saya ingin mencoba penelitian yang dikerjakan supervisor di material science begitu tapi cukup berbeda dengan apa yang saya kerjakan pada waktu S2 jadi mungkin sama-sama di fisika sama-sama material science tetapi materialnya berbeda mohon tips dan saran untuk penyusunan research proposal untuk ditujukan kepada supervisor terima kasih oke terima kasih terima kasih Mas Yisar jadi pertanyaannya tentang penyusunan research proposal ya kalau secara umum ya oke mungkin pertanyaan kedua dari Mas Fuad sebelum nanti saya invite narasumber untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut Mas Fuad Jaya boleh memperkenalkan diri dari mana dan apa pertanyaannya terima kasih Mas Rendi salam kenal Mas Rendi Mbak Wita Mas Imam Mas Wahid ada satu yang sebenarnya jadi ini sih jadi pikiran jadi saya mendaftar itu di kampusnya Mas Wahid kok Darulah kok sama makanya waktu saya dapat info ini langsung daftar jadi saya sudah komunikasi sama Prof Zolt kayaknya profnya sama kemudian beliau ketika saya kirimin research proposal itu langsung minta Zoom kemudian oke dan kemudian saya diminta gabung di selectnya LSD nah kemudian saya berproses kemarin itu saya kirim dokumen yang apa namanya asli seperti yang Mas Imam sampaikan tadi itu saya kirim dan sampai sekarang saya belum dapat LOA-nya padahal rencananya saya akan mendaftar untuk yang LPDP gelombang 2 bulan ini mungkin 3-3 minggu atau 2 minggu lagi baru buka nah saya mau nanya apakah karena ada yang ini sempat bilang sama saya katanya kalau di Australia LOA-nya itu keluarnya di bulan apa namanya Agustus gitu nah apakah benar begitu mohon saya dikasih pencerahan gitu sementara itu dulu mungkin terima kasih berarti tentang jadwal rilis LOA ya mungkin JKU Lins mungkin ya ya terima kasih Mas Wad Mas Wad dari mana Mas Wad saya dari Malang saya di Universitas Muhammadiyah Malang oh dari prodenya biologi cuma risetnya ke ini pengembangan media STEM sejak tahun 2021 oke terima kasih mungkin kita coba jawab dulu ya apakah ada lagi kalau belum ada lagi mungkin kita jawab dulu dari pertanyaannya Mas Yisar tentang tips and trick penyusunan research proposal gitu ya nah siapa yang akan menjawab lebih dulu silahkan mungkin aku singkat aja ya silahkan Mbak Wita aku cuma singkat aja ya karena kan Mas Yisar juga topiknya agak sedikit berbeda dengan saya ya saya kan ilmu sosial ya tapi pengalaman saya ini Mas Yisar kemarin itu waktu saya kasih proposal saya ke profesor paling tidak tadi kan materialnya yang berbeda ya tetapi istilahnya secara garis besar itu samalah ke apa namanya ya ke supervisor tersebut karena saya pun waktu itu ngirim pertama itu cuma draft sekitar 4 halaman saya kirim ke beliau walaupun saya lihat beliau itu tidak ada spesialisasi di situ tetapi dia punya tim yang yang meneliti tentang itu jadi waktu beliau bales email saya dia ternyata proposal saya dikirim ke mahasiswa apa postdocnya si profesor saya itu untuk karena mahasiswa postdocnya itu sama penelitian seperti itu terus kita zoom setelah zoom itu oke dia mau supervise saya sepanjang perjalanan selama satu tahun ini akhirnya proposal saya itu diubah sedikit ya diubah konsepnya ke proyeknya dia jadi mahasiswa jangan khawatir meskipun beda material sampaikan saja dan terus nanti di email atau di situ sebutkan bahwa mahasiswa juga tertarik untuk meneliti mungkin untuk memperdalam material yang sedang dipelajari oleh yang sedang diteliti oleh supervisor dan kalau mungkin supervisor punya tim yang yang apa bisa supervise material yang saat ini sedang mahasiswa apa namanya teliti mungkin bisa membantu tapi menurut saya gak apa-apa sih yang jelas secara garis besar itu sama dengan penelitian profesornya karena saya pun juga sama seperti itu itu aja sih oke terima kasih Mbak Wita mungkin sumber yang lain ada yang punya insight untuk menjawab pertanyaan Mas Isar terkait penyusunan research proposal yang ya ada perbedaan sedikit dengan supervisor yang mau dituju gitu oke Mas izin masuk oke Mas Isar ini sebenarnya ya cerita dari teman sih bukan apa ya ada orang ITS baru juga dia daftar dia dapat proyek employed by university dari Uniwin jadi dia dipekerjakan sama ya PhD-nya sambil riset dan kerja sebagai tim itu anak ITS mas namanya mas edo lah nanti kalau mungkin bisa ketemu atau nanti misalnya bisa hubungan selanjutnya bisa lanjut ya nah dan dia sama juga Mas dia gak belum habis S2 fresh grade langsung S3 jadi itu masuk akal aja Mas gak yang mesti pernah riset dulu gak yang mesti udah jadi dosen dulu udah punya bawaan itu gak sama sekali tapi nanti bener kata Mbak Wita cocokin dulu sama supervisernya karena ya jangan-jangan kita punya tema tapi udah jauh banget sama profesor ya coba diajukan kalaupun misalnya tidak mau pindah nih misalnya Mas kekeh sama bahasan satu topik itu coba diajukan kalau beliau mau dan bernegosiasi bisa siapa tahu beliau memberikan ACC tapi kalau gak ya kita yang ini karena kalau saya pribadi apa yang saya ajukan ke proposal ke profesor dan LPDP itu murni hilang saya bener-bener baru topik saya dan kemarin waktu ketika ngobrol sama profesor imam saya tidak cocok sama topikmu yang dulu itu saya pribadi ngomong terus kenapa terima saya ya kayak saya kira itu kan ketika saya ngajuin proposal itu beliau baca ternyata gak sama sekali bahkan pas saya sampai ke UI mana proposalmu gak mas udah banyak yang bahas ini walaupun itu sama juga sama kajian beliau gitu ya ini ini juga teman-teman mesti pahami culture orang sini saya gak bisa bilang semua orang Austria seperti ini tapi to the pointnya beneran gitu loh kalau beliau bilang gak suka ya gak suka gak ada yang unggah-ungguh kita pakau itu gak ada sama sekali bilang aja mam saya gak cocok sama proposor kamu kamu ganti tiba-tiba oh yaudah prof nyambung ngobrol lagi ulang ketemu topik yang baru ya mulai dari baru itu bisa sekali teman-teman tapi ya sebaiknya sih memang dari awal sudah dicocokin sama supervisernya dan klik di awal jadi teman-teman gak buka baru kalau saya bener-bener kayak oh ini mah nulis ulang dari awal tapi ya jalanin aja namanya kehidupan seperti ini nah dan apakah saya bisa bilang itu ketidak profesional profesornya tidak profesor profesional ya gak juga lah karena kan beliau bersedia membimbing saya karena tadi prinsip beliau ya tadi saya ini membimbing kamu saya tidak ingin menerima kamu maksudnya iya-iya aja gak saya bimbing gak gitu dan saya rasa tulisan kamu di proposal kamu ini sudah banyak yang meneliti beliau bilang kalau 20 tahun lalu kamu menulis itu mungkin kamu boleh sekarang sudah enggak gitu padahal ya saya dengan novelty kebaruan dan lain-lain ya blablabla dengan tema sosial saya di Islamic Studies beliau kurang jadi ya seperti itu nah kalau tips triks menulis proposal saya pribadi gak tahu karena jurusan mas berbeda tapi saya ketika itu bawa cuma 2 halaman ke Profesor juga sama Mbak Wita 2-4 halaman gak banyak juga seperti itu teman-teman untuk yang ini nah kalau pertanyaan yang Mas Pua tadi kayaknya khusus jawaban Mas Wahid kayaknya ya udah ya sendiri itu kayaknya langsung deh berarti langsung ya Mas Wahid kalau mau menanggapi pertanyaan pertama atau mau langsung jawab pertanyaan kedua juga boleh pertanyaan pertama tadi yang tentang penyusunan risiko proposal pertanyaan kedua tentang jadwal rilis LOA mungkin in particular di JKU Linz oke untuk yang pertama dulu ya jadi walaupun topiknya sedikit berbeda tapi kayaknya ambrilanya masih sama karena jurusnya di fisika gitu pandai-pandai aja merangkai alur ceritanya motivasinya kenapa itu akan bermanfaat bagi kamu dan bagi institusi kamu ataupun bagi bidang ini gitu kan jadi membuat alur di background motivationnya kenapa mau meliti itu sebenarnya sah-sah aja kemudian didukung dengan relevansi penelitian terkini di topik kamu bisa browsing menggunakan bibliometrik dulu dilihat apa penelitian kamu itu gap-nya masih banyak nggak untuk bisa diteliti itu bisa mensupport kenapa penelitian yang akan dilakukan ini bisa atau layak untuk dilakukan karena memang ada gap-nya bisa lihat jaraknya dari bibliometrik ataupun kalau mau baca SLR systematic literature review bisa juga dilihat dari sana gap-gap penelitian yang mas akan teliti jadi seperti itu untuk memperkuat kenapa penelitian kamu layak untuk teliti dan sekali lagi cari dosen atau calon pembimbing yang memang relevan dengan topik tersebut kalau misalkan ngajuin ke orang yang belum pernah teliti itu ya pasti akan nggak mau membimbing itu aja sih kalau dari aku didukung dengan literatur yang bisa memberikan peluang bahwa ini layak diteliti untuk pertanyaan kedua Mas Wahid apakah kira-kira ada insight tentang di JKO ya kalau di JKO kenapa pada terbit Agustus karena kan bulan Juni Juli kan summer summer holiday summer break jadi mereka disini aja kalau hari kerja aja di Zulazung atau tempat pendaftaran mahasiswa maupun internasional pun mereka nggak kerja tiap hari ada cuma Senin sampai Rabu Senin sampai Rabu pun misalnya Senin itu jam 9 sampai jam 12 Selasa itu di jam 12 sampai jam 4 terus Rabu nanti jam berapa jadi disini tuh beda kayak di Indonesia misalkan Senin sampai Jumat kantor pelayanan kemahasiswaan itu buka dari jam berapa sampai sore gitu terbuka gitu walaupun begitu mereka efektif disini maksudnya efektif ya kerja beneran kerja gitu kan tapi memang lagi dan lagi disini seperti yang diungkapkan tadi sedikit berbeda dengan Wina yang masih menggunakan dokumen asli untuk dikirim tadi dikirimkan ya dan itu ada yang enggak tergantung teman saya lama ada prosesnya harus meng-crosscheck teman saya kebetulan dari Afrika daftar ke sini belum selesai juga dokumentasinya approval LOE-nya karena mereka ngira kredit pointnya S2-nya belum layak untuk dapetin daftar S3 disini jadi mereka setahu saya terutama Upper Austria kalau Wina kan Austria kita Upper Austria ini setidaknya perlu 120 kredit gitu kan dari master bisa kuliah S3 disini itu teman saya dari Afrika dari Tanzania setahu saya kurang atau kreditnya atau dipertanyakan karena S2-nya enggak ada tesis meneliti penelitiannya enggak ada jadi kayak full course S2 course tanpa ada kegiatan penelitian jadi mungkin itu membuat prosesnya semakin lama karena dan mereka itu tidak selalu merespon memberikan bahwa oh kalian kurang ini begitu cepat itu enggak gitu kalau dari Indonesia insya Allah aman S2-nya Indonesia karena teman-teman saya S2 dari Indonesia itu banyak yang apa yang lolos-los aja gitu tapi anehnya teman saya sekarang jadi guru di Austria dia lulusan Amerika dia orang Inggris lulusan Amerika sampai sekarang itu LOE-nya belum keluar aneh kan lulusan Amerika ada juga warga lokal yang senior saya dulu waktu apply S3 di JKU juga lama enggak semulus kita yang dari Indonesia malah lebih cepat gitu jadi ditunggu aja bukan berarti itu keluarnya selalu Agustus karena Agustus karena Juni-Juli mereka libur biasanya gitu Agustus sebenarnya masih libur karena kita kuliah mulainya sebenarnya Oktober sih cuman beruntung aja yang keluar Agustus karena mungkin ada yang masuk atau bekerja di bulan Agustus tapi apa karena periode periode kalendernya itu kita bisa masuk summer atau winter LOI kita bisa berlaku kita kalau mau masuk di winter ataupun masuk di summer dalam satu tahun itu gitu bebas masih bisa dipakai mau summer atau winter gitu jadi enggak selalu Agustus daftarnya pas jangan waktu liburan aja jangan Christmas break atau New Year break gitu pas kalender akademiknya sedang berlangsung aja daftar gitu jadi biar keluarnya di prosesnya lebih cepat karena mereka sedang bekerja itu aja sih kalau misalkan mau saya tanyakan besok mungkin Senin saya coba ke Zulazung ofisnya saya tanyakan nanti saya di email atau di chat biar apa saya punya bukti bahwa saya diminta orang ini untuk menanyakan proses pendaftaran untuk mendapatkan LOI-nya gitu oke terima kasih jawabannya Mas Wahid itu juga kayak mirip tuh Mas Wahid kayak kasus saya waktu itu dokumen sampai orangnya cuti jadi saya enggak bisa dapat beasiswa iya makasih harus tunggu lagi tahun depan kan jadinya itu mungkin pengetahuan di luar lain ya jadi kita harus lihat jam kerja mereka itu kapan aja gitu pokoknya bulan-bulan Juni ke Juli ini udah mulai-mulai banyak orang yang keluar liburan lah soalnya karena summer itu ditunggu sekali disini gitu udah pada dapat bonus kan gaji ke 15 orang-orang sini itu masih kalau ada summer gitu oke terima kasih Mas Wahid oh mungkin sudah tadi saya coba cek ini tadi saya sudah kontak Mas Wahid via ini oke makasih Pak oke ini ada dua pertanyaan lagi tapi pertanyaannya by chat gitu ya mungkin boleh pertanyaannya nih mungkin salah satu kalau mau jawab ini soalnya kita pengen moving forward abis ini gimana sih tips and trick cara kontak ke calon SPV kita tadi kayaknya udah sempet di singgung ya sama Mas Imam sama Mbak Wita juga gitu ya mungkin Mbak Wita bisa bisa di recall lagi sedikit Mbak caranya kontak untuk profesor kita gitu yang dapet ya kan sebenarnya kan kita kan pasti sudah kirim email ke banyak profesor ya tapi ini yang membalas aja karena kemarin itu saya kan kasusnya itu sama seperti Mas Imam jadi kami sudah dapat funding jadi saya sudah dapat beasiswa dari Kemendikbud Mas Imam sudah dapat beasiswa dari LPDP jadi itu memudahkan sebetulnya kami pas saya atau Mas Imam untuk kirim email karena di at the end of the email itu kita mention bahwa kami sudah atau saya sudah mendapatkan fully funding dari Kementerian Pendidikan dan Kudayaan itu sangat konfungsi ya kalau menurut saya sangat meyakinkan mereka untuk menerima menerima kita karena mereka enggak perlu karena kebanyakan di sini itu PhD tapi mereka harus mempekerjakan harus menggaji jadi being employed atau dipekerjakan jadi kalau misalnya kita sudah punya beasiswa mereka akan lebih senang itu kalau yang ada beasiswa kalau enggak ya kirim proposal seperti biasa enggak usah panjang-panjang 3 atau 4 halaman karena mereka sebenarnya enggak punya waktu langsung aja inti dari penelitiannya apa terus kalau saya enggak kirim CV mungkin ada juga teman-teman di sini yang kirim CV kirim short biografi tadi juga ada yang nanya sama saya kirim short aja pendek misalnya dosen dimana atau latar belakangnya apa misalnya dan kalau bisa kalau misalnya latar belakang pekerjaannya sebelumnya itu terkait dengan penelitian itu malah lebih baik lagi jadi terkait dengan proyek yang kita sedang lakukan jadi itu terus kalau misalnya email dan pengen mungkin bisa juga ditambahkan di emailnya bahwa mohon izin untuk membalas singkat gitu email saya saya tulis gitu waktu itu mohon untuk membalas singkat email saya karena kalau Anda misalnya sedang tidak bisa tidak tidak available untuk mensupervise saya saya akan mencari prospektif supervisor lainnya itu sempat saya mention jadi waktu itu beberapa profesor yang saya email karena saya mesti cepat-cepat nih sebentar lagi expire beasiswanya jadi mereka balasnya cepat ada yang sehari ada yang dua hari bahkan ada yang beberapa jam setelah saya email jadi mereka oh saya sedang penuh oh saya sedang saya sedang saya sedang mau retire gitu itu kalau tips saya sih untuk mengontak ke supervisor supaya mereka bisa cepat balas gitu tapi jangan ini juga ya karena ada juga beberapa yang nggak balas jadi kita aja kalau seperti mas Iqmamp kirim ke profesor jangan menunggu hanya satu atau dua kalau bisa kirim sampai tadi mas Iqmamp sampai berapa puluh karena nanti yang dibales juga mas Iqmamp yang sudah punya beasiswa saja yang balas tiga ya mas Iqmamp yang paling jelas sisanya nolak ada sepuluh yang nolak itu padahal sudah punya funding apalagi yang belum jadi gitu jadi kalau mau kirim proposal dan kontak supervisor carilah beberapa di list gitu ya itu aja mas Andika ya sama sih kalau misalkan tambahan restnya juga mirip lah mungkin saya nggak sampai delapan puluh tapi ya respons rate-nya juga ya di bawah sepuluh gitu respons rate-nya emang di bawah sepuluh dan penting untuk ketika kita dapat balasan dan ada ketertarikan dari calon supervisor ini pengalamannya sih saya dulu tapi ini pendiosnya kayaknya di UK gitu di Bristol kalau masalah itu saya agak agak ngedrifted sedikit karena ada keperluan pribadi gitu terus saya baru bisa bales agak lama eh tiba-tiba pas udah saya bales lagi dia bilang kayak aduh saya udah penuh udah penuh padahal sebelumnya sangat positif gitu kan ininya responnya sangat positif terus pas saya agak punya punya apa namanya urusan pribadi terus saya harus ngurusin dulu terus baru saya bisa take care baru saya bales lagi diskusi lanjutan gitu itu ininya apa namanya responnya ya saya kehilangan momentum lah jadi ketika langsung sudah dibalas ya mungkin bisa langsung di take care gitu karena kita ada di level kita pencarian kan masih kita yang butuh lah seperti itu nah ini ada pertanyaan lanjutan oh sebelumnya mungkin tadi saya dapat info kalau Mbak Wita ada akan beracara lain ya 11-15 jadi mungkin jika Mbak Wita akan meninggal webinar ini saya ucapkan terima kasih untuk insightnya dan semoga insight-insightnya bisa diaplikasikan bisa jadi referensi buat teman-teman di Indonesia yang mungkin akan kuliah di Austria kita tubuh ya ini karena ada acara jadi saya terakhir ya kita tuh jangan takut kesepian selama di Austria misalnya teman-teman mau kuliah di Austria karena disini juga banyak banget komunitas Indonesia dan hari ini juga ada acara komunitas Indonesia makanya saya juga harus cepat pergi live duluan saya sudah sampaikan tadi terima kasih ya untuk teman-teman semuanya disini bisa kontak email saya nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut terima kasih untuk PPI Mas Renika sebagai moderator siapa dan pembicara lainnya Mas Fahid dan Imam aku susul Mbak oh iya nanti datang ya datang undangan di Kakaknya ini kalau Mbak Mas Imam Mbak Wita deket soalnya tinggal ya kan sama-sama satu kota oke ada pertanyaan terakhir eh bukan pertanyaan terakhir sih pertanyaan lanjutan nih saya tadi lihat di chat pertanyaannya kalau tidak salah untuk beasiswa IASP mungkin saya nggak tahu mungkin Mas Wahid bisa tanya kita atau Mas Imam nggak nggak saya mas jawab mas sorry ini kebetulan ada yang nanya juga ya maksudnya ini cerita ini dari PPI sih jadi teman-teman IASP IASP itu beasiswa khusus dosen setahu saya ada NIDN atau NIDK setahu saya cuma NIDN sih yang rata-rata kesini nah itu memang persyaratannya sudah ber-NIDN kemudian juga masternya itu jadi kalau ditanya disini apakah berarti lebih dari itu tidak bisa mendaftar dokter ya tidak bisa mendaftar beasiswanya Mbak jawaban saya tidak bisa mendaftar beasiswa IASP-nya bukan tidak bisa mendaftar dokternya karena IMG itu tidak ada ketentuan maksimal 5 tahun nggak tapi kalau IASP memang iya jadi kalau lulus 2020 berarti maksimal daftar di 2025 seperti itu jadi kalau lewat 2025 tidak bisa menggunakan beasiswa IASP oh iya itu khusus khusus IASP IMG nggak ada LPDP pun tidak LPDP cuma syarat umur IMG juga kayaknya syarat umur juga mungkin setahu saya tapi agak senior sih maksudnya sampai 40an sekian untuk S3-nya nggak yang 35 atau segitu jadi kalau IASP-nya sendiri maksimal memang master lulus 5 tahun maksimal setelah itu tidak bisa daftar IASP 5 tahun dari tahun kelulusan bukan durasi studi kita kan berarti bukan jadi misalnya lulus 2020 daftar IASP maksimal itu 2025 atau 2026 kurang lebih hitungannya per bulan sih lebih jelasnya supaya ininya jadi kalau ditanya apakah tidak bisa mendaftar dokter ya tetap bisa aja daftar tapi tidak bisa daftar beasiswa itu kemudian kalau tip and tricks ya apa tadilah sama ya apalagi kalau misalnya ini kan tadi pertanyaannya mbak sorry izin pertanyaannya mbak Feni Rafida ini kan benar-benar sorry ya saya menulis menyebutkan apa yang disebutkan beliau baru banget dan awam jadi kalau lagi masih ngejar ELS ini memang apa ya perbaiki cara menulis email juga sih penting sih jadi kayak mohon maaf nih kadangkala itu kita di Indonesia kan karena biasanya berhubungan sama dosen lewat Whatsapp biasanya lewat grup jarang pakai email sehingga ada kekakuan disitu belajar lewat chat GPT boleh loh teman-teman tulis cara bantu saya menulis email yang baik atau lihat dari apa sebelum-sebelumnya bagaimana cara email ke supervisor dan lain-lain itu perlu juga karena gak asal hello let me introduce mesra blablabla gak seperti itu juga ada juga kadang tip and streaknya kalau saya dulu saya masukin saya sudah membaca literatur Anda jurnal Anda ini saya masukin lah di body email saya kemudian kayaknya ya saat itu kebetulan saya sudah ada satu dua publikasi saya masukin ini publikasi saya sehingga kayaknya relate nih bisa lanjut gak tetap juga oh ya oke jawabannya oh iya sama nih kita ada kesamaan gini-gini-gini saya tertarik tapi mau gak kamu nunggu dua tahun lagi ketika saya sudah boleh mensupervisi lagi karena disini juga gak bisa asal supervisor satu orang bisa banyak gak ternyata kayaknya mungkin yang bersangkutan juga gak mau banyak-banyak kalau yang ini udah selesai mau gak aduh kalau kayak gitu saya bilang wah sorry biasiswa saya terbatas jadi yaudah jadi seperti itu kemudian mas saya soro lanjut ya kalau misalnya ditanya LOE dulu atau funding dulu ya dua-duanya tergantung pribadi masing-masing sih beda ya karena kita gak tahu gak ada rule gak ada rule of thumbnya iya gak ada gak ada rule of ininya bisa jadi LPDP pun ada yang udah dapet LOE udah dapet rekomendasi ya temen itu udah ditanda tangannya PSB sama Anis Baswedan sebagai pemerintah rekomendasi tetap gak lolos LPDP-nya udah dapet LOE dan lain-lain itu bener-bener pintar-pintar pribadi saya kalau tanya prefer mana ya gak ada jawaban mungkin mas Wahid bisa kasih saran lain tapi kalau ceritanya mas Wahid malah beliau diundang profesornya beda lagi itu ceritanya reputasi yang berbicara iya reputasi yang berbicara beda tapi kalau pertanyaannya Mbak Feni tadi sekali lagi ya itu ya kurang kurang tahu nih baik mana yang prefernya mana nih yang lebih baik LOE to do funding gak ada aturan Mbak kalau memang pembukaannya saat itu sudah siap dan LPDP kayak Mas Buat kan LPDP-nya belum dapet LOE nih masa gara-gara gak dapet LOE itu gak jadi dapet daftar LPDP kan sayang juga gitu kan ya daftar LPDP dulu aja kalau udah dapet LOE bisa apa kejar seperti itu ya itulah kemudian mungkin Mas Wahid bisa nambahin atau Mas Rendika ya tinggal kalau misalkan belum dapet LOE ya kalau misalkan LPDP mesti ikut yang tes skolastiknya itu aja kan paling ya ya skolastik sama wawancara Mas tapi kalau yang udah dapet LOE tinggal wawancara aja kan berarti ya bener ya kalau di BPI kenapa harus ada LOE karena gak ada tes gak ada lagi tes skolastik gitu jadi kayak tinggal wawancara aja habis itu harus dosen dulu kan tapi harus dosen dulu ya iya dan pelaku budaya pelaku budaya tapi itu pelaku budaya kayaknya portofolionya mesti ada deh makanya itu ini nah tadi ada pertanyaan lanjutan nih oh enggak nih tadi bang oke clear terima kasih yang satu mungkin tadi ya EMG antara EMG dan IISP itu kan sebenarnya eh mungkin Mas Wahid bisa menjelaskan lebih jelas perbedaan EMG dan IISP untuk EMG itu memang batas usianya untuk PSD itu 35 gak se selebar LPDP atau BPI yang agak longgar sampai 40 45 kami cuman 35 tahun umurnya saya waktu itu di tahun terakhir bisa mendaftar itu dan kalau syarat untuk EMG waktu pas tahun saya itu cuman good user English tapi saya cek kemarin yang terbaru itu very good user dan kalau melihat dari IELTS very good user sama good user itu beda bands jadi kayaknya meningkat kalau very good user itu 8 kalau good user itu 7 cuman dicoba aja gak masalah karena mereka gak nyebutin apakah itu IELTS ataupun Tufel IBT cuman kalau tip saya ya dua itu aja yang dipakai jangan yang paper-based kalau menurut saya kemudian apa ya kalau misalkan diminta apakah dapat LOE dulu atau beasiswa dulu kalau sebenarnya itu siklus yang agak aneh juga tergantung kalian comfortable yang mana kalian lebih bisa mendapatkan yang mana dulu lakukan gitu aja jadi kalau mau dapat beasiswa dulu tanpa LOE ya pilih yang LPDP gitu kan atau beasiswa lain dan kalian tidak harus dengan beasiswa yang 3 ini sebenarnya kalian masih bisa tanya karena di kalau kalian rajin cari peluang beasiswa kalian harus cari di google atau dimanapun kalau kalian sering mencari beasiswa S3 apa gitu nanti di google advertisement kalian tuh akan muncul berita-berita tentang itu kok jadi ada lowongan yang kalian baik digaji dari pihak kampus dan ada efek baiknya kalian gak harus balik di Indonesia kalian gak harus mengabdi lagi 2N plus 1 mungkin itu pilihan yang balik lagi ke diri kita mau balik lagi ke Indonesia apa enggak kalau mau balik ya ada beasiswa BPI LPDP kalau tidak ada tuntutan untuk balik EMG terus dari bekerja di sini sebagai PhD student itu juga bisa jadi lakukan yang bisa dilakukan kejar mana dulu tapi sejauh ini untuk daftar PhD di sini gak bayar gitu gak ada admission fee beberapa kampus itu ada yang admission fee nya pakai gitu kayak saya coba di Hongkong itu pakai di US itu di Columbia University itu saya bayar gitu kan beberapa bayar di sini sejauh ini kayaknya teman-teman gak pada bayar admission fee gitu cuman ya kalian bayar ngirim dokumen via DHL atau FedEx ke sini gitu kan ya bisa 1,5 juta bisa 2 juta tergantung daerah dan kalian tinggal di mana gitu itu ya kalau di Austria memang ya kayak biaya kuliah itu bukan hal yang wah maksudnya bukan yang gak yang kayak mungkin kayak di UK di US yang biaya kuliahnya menyeramkan sekali kalau kalau misalkan saya saya nunggu biasiswa gitu kan dirimbers misalkan sama BPI kalau BPI-nya telat dan kira-kira waktunya mepet ya masih lah bisa dengan dirimbers sendiri sebenarnya ya ya itu mas itu mas saya juga lakuin mas di Austria itu to the point disini kan 750 euro kurang lebih S3 ya mayoritas itu sudah dengan Student Union itu kurang lebih masih di bawah 20 juta di bawah 15 juta iya di bawah 15 juta iya terus kalau dibandingin sama S3 di Indonesia pun lebih mahal biaya pendidikan kita di Indonesia di UI itu ya rata-rata udah di angka 40-an per semester disini ya tadi berapa mas kalau saya 749 disini kurang lebih 17 juta eh gak nyampe 15 juta gak nyampe kayaknya kurang lebih gak nyampe 17 juta ya bahkan 17 itu kan seribu iya seribu gak nyampe 17 juta maksudnya paling 13-14 juta tergantung jadi yang BPI sama LPDP biasanya kalau di yang lain misalnya di luar Austria itu biasanya mereka kan bayar 40 ribu kadang-kadang kan gak ada uangnya yang 40 ribu misalnya yang beasiswa akhirnya mau gak mau nunggu LPDP sementara kalau kami nih kalau saya pribadi udah pembayaran nih langsung bayar saya langsung pakai uang yang dari LPDP itu saya puterin bisa bayar sendiri nanti uangnya di rembers kenapa karena supaya lebih cepet juga dapat surat aktif lah tanda kutip tanda bestatigung aktif mahasiswanya supaya lebih cepat itu itu enaknya kita di Austria ini ya betul jadi ya kalau kalau biasiswa LPDP BPI atau ini bayarnya masih full ya masih di karena dari biasiswa memberikan tuition fee ya kalau disini kita langsung jadi lokal dengan kami langsung jadi lokal kami cuman bayar tau gak waktu saya kesini bayar 21 atau 20 euro tahun ini 22 jadi kami kalau dibandingkan dengan biaya S3 di Indonesia wah 20 euro gitu karena ini euro itu berarti 300 ribu kurang ya iya ini insider perspektif nih karena LPDP dan BPI secara KTP kita disini presiden permit kita disini kita dianggap sebagai studiur berasa mas Wahid sementara kalau Sondervale Sondervale kan jadi kerja di universitas lah istilahnya gitu atau apalah saya ada kerja di UNIF lah tanda kutip iya gitu jadi ya itu plus minus lah EMG LPDP tapi kalau yang IASP teman saya IASP itu dapat presiden permitnya student full yang satunya itu Sondervale ya ada kasus kayak gitu juga mas jadi kadang tergantung ini admin yang melihat surat kita juga gitu kan kalau saya dapatnya yang Sondervale dengan jam kerja dibatasi cuma boleh nerima sekarang 500 euro per bulan kalau lebih dari itu harus lapor dan kalau lebih besar mungkin beasiswa kita yang diturun gitu kan iya bisa jadi 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 boleh kerja kalau saya EMG dengan rangenya biasanya 500 euro IASP juga sekitar itu 500 euro sekarang maksimalnya boleh kerja tapi ada case yang teman saya walaupun ada aturan itu keluarnya resident permitnya hanya student gitu kalau student sebenarnya bisa kerja dengan dokumen dari dengan izin dari Departemen Ketanai Ketanai Kerjaan cuman ya kan kita mesti lihat LPDP-nya atau BPI-nya melarang atau tidak gitu itu insider perspektif saja oh iya mungkin ini juga input buat teman-teman di apa di Austria ini tadi kan ketika ditanya yang masalah beasiswa dan lain-lain tadi ternyata ada juga kok yang kasusnya langsung jadi employed by university tadi ada mas Edo satu kasus itu langsung dapat pekerjaan disini tanda kutip jadi memang tidak ada ikatan dinas tidak ada yang doen plus satu mas Wahid jadi lebih nyaman lah tanda kutip kalau misalnya dia tidak mau kembali ke Indonesia bisa nah namun kan kalau disini rata-rata yang ikut ini ya dosen ada kewajiban kembali ya lihat juga cocok gak misalnya entah itu EMGK atau juga dia IASP dan LPDP atau lain-lain sama juga mungkin perlu nanti diperhatikan juga teman-teman ini mungkin di luar ya ketika kita kesini ini apalagi yang sudah dosen dan sudah berkeluarga itu bahwa keluarga punya masalah sendiri lagi ya betul itu mungkin di next next webinar ya tidak di siang sini tapi itu perlu juga kita kasih tahu kalau bahwa keluarga ada juga fasilitas insurans dan lain-lain yang tidak semahal di UK insurans kita disini cuman berapa sih 66 ya 66 euro itu misalnya satu bapak sudah bayar satu keluarga sudah ketanggung seperti itu jadi kayak BPJS fase ke satu lah dan yang bayar cuman bapaknya tidak peranak itu juga hal yang ya negara sosialis seperti ini ya enaknya seperti itulah yang perlu kita lihat kalau Austria tapi ya tadi teman-teman sekalian buat Austria sendiri pendidikan disini untuk anak dan lain-lain aman semua bahkan sampai ya tadi Mas Wahid orang lokal sini cuman 20 euro bayarnya satu semester itu SPP anak teman-teman juga mungkin lebih gede SPP bulanan anak teman-teman kayaknya kalau udah punya anak oke Matri ini itu dari saya ya itu mungkin kalau buat kita ada sih itu menarik banget ya topik membawa keluarga waktu lagi studi khususnya PhD karena untuk doktoral eh khususnya PhD atau doktoral karena untuk magister kebanyakan beasiswa udah nggak ngasih living allowance lagi kan jadi ya mungkin nanti di sesi berikutnya kita bisa deep dive lagi ke yang gimana sih kalau saya bawa keluarga gitu ya hidup disini Mas gimana nyamannya nggak ya paling ini ada yang tanya satu nih sebelum saya ke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup tadi membawa anak usia SD anak gratis sekolahnya itu tergantung kalau saya bisa jawab ya sedikit saya belum tahu ini valid apa enggak kalau kita anaknya nanti sekolahnya di sekolah negeri itu biasanya sih nggak bayar paling bayar makan siang gitu bener mas bayar makan siang kalau yang negeri ya itu nggak gini tapi kalau kita milihnya internasional school yang swasta itu mahal itu sama aja lah kayak internasional school di Indonesia sama itu kotak cuman ya makanya kalau kita pilih di sekolah negeri lebih murah tapi yang bear in mind mungkin bahasanya akan di Jerman oke oke ini ya kita udah mau di penghujung acara ada pertanyaan ini santai sebelum kita tutup untuk dua narasumber kita yang masih ada di sini gimana perasaannya studi jauh dari Indonesia karena kita kita kan kalau ditanya sama orang sini kamu dari mana Indonesia wow itu sangat karena flightnya minimal 18 jam mereka mereka kayak jauh emang gimana perasaannya studi jauh dari Indonesia terus apa aja harapan dari harapan mungkin setelah selesai kuliah dari kuliah di Austria ini yang menjadi harapan bapak-bapak narasumber kita atau mas-mas narasumber kita hari ini silahkan boleh dari mas Imam dulu atau dari mas Wahid dulu silahkan mas Wahid apa saya duluan mas silahkan monggo mas baik teman-teman sekalian ketika perasaan jauh dari rumah ya langsung ya kan memang saya rasa yang udah ikut ke sini sudah pengen tanda kutip bisa jadi memang fokus kausria atau negara lain tapi memang sudah pengen ke luar negeri kan satu hal yang ketika saya pertama kali bayangan saya ketika ke Eropa itu ya saat itu sayap kanan lagi naik Islamopobi kemudian Wetsuper masih lagi naik saya takut loh pertama kali ke Austria jangan-jangan bakal kayak gitu khususnya ke Wina namun pas nyampe ke sini ternyata salah banget gitu loh disini Austria ini negara dengan penduduk 10% kurang lebih itu muslim ya kurang lebih ada 900 ribuan muslim di Wina sendiri itu kalau teman-teman searching masjid atau mosque atau jami ada 60-an total saya gak ngerasa hal yang saya takutin wah saya bakal didiskriminasi karena saya orang Asia karena saya orang muslim gak juga di Wina kalau di kota lain saya gak tau ya mungkin di Lins atau di Innsbruck beda tapi kalau di Wina sangat tidak gitu loh jadi ketika saya tinggal disini saya gak ngerasa jauh dari komunitas yang berbeda gitu loh teman-teman saya yang kulit putih pun menerima gitu loh temannya yang katolik yang Kristen itu semuanya menerima jadi memang culture negara dengan multikultur ini ya mirip-mirip Jakarta lah kurang lebih sudah sudah bergabung gitu kebanyak kebudayaan sudah bergabung disini jadi saya gak ngerasa inilah tapi ya kalau ngerasa ya homesick dan lain-lain ya paling adalah kita itu gak bisa bohong juga kan apalagi kalau yang punya keluarga saya yang belum ya apa saya yang single pun adalah rasa-rasa kangen untuk keluarga nah kalau yang teman-teman pertama kali datang kemudian belum bisa jemput keluarga ya itu ceritanya panjang itu sedihnya banyak ya mungkin Mas Rendika ngerasain ini nah masih nah jadi kalau ditanya ke keluarga masih di Indonesia ya nah kalau ditanya bagaimana perasaan jauh dari dari rumah ya kuat-kuatin aja teman-teman kebetulan di Austria ini ya khususnya di Wina kalau saya pribadi gak ngerasa yang sulit ya sebagai muslim saya muda kemudian sebagai orang Indonesia saya tidak dipersulit hak-hak saya semuanya sama gitu loh saya tidak ada apa diskriminasi apapun ya walaupun kayak gitu ya tetap ada kok pahit-pahitnya juga misalnya ketika kita lagi ngomong Indonesia nih sama teman Indonesia kemudian ada orang lokal bilang kamu di Austria kenapa gak ngomong Deutsch kenapa gak ngomong Jerman kenapa gak ngomong Austria itu pernah juga saya alami atau ketika lagi mengurus dokumen ketemu petugas yang jutek karena saya tidak bisa berbahasa Jerman itu juga ada pengalaman seperti itu tapi ya satu dari seribu kasus ngapain dipikirkan gitu kan jangan sampai ngerasa enggak juga apa oh ini susah nih hidup di luar negeri enggak bener-bener khususnya Wina gak tau ya kalau Innsbruck masjidnya dikit kalau disini banyak banget ya kemarin pas Ramadan itu kami safari masjid buka puasa di Albania besok ke Turki besok ke Bosnia besok ke Austria kalau disini mudah gak ajak-ajak kalau makanan halal juga disini lumayan mudah ya untuk teman-teman yang ini concern saya ya saya soalnya Islamic studies loh jadi kenapa saya ngomong ini karena Islamic studies bagian saya jadi pasar halal banyak kemudian hidup diskon kemudian barang clever spare budget hidup hidup hemat dan ini juga bisa banget kita disini tapi yang tadi pertama kali Mas Rendika bilang hidupnya slow living bener sekali biasanya itu setelah kuliah jam 5 mereka pulang kemudian langsung ke bar ke club bersosialisasinya disana itu yang masih minus di saya pribadi saya agak susah bersosialisasi sama teman-teman lokal maksudnya warga negara sini dan lain-lain ketika mereka meeting pointnya di club atau di bar bukan karena apa ya ketika saya masuk kan gak minum juga ya kalau saya pribadi kan gak minum alkohol beli air putihnya atau Coca-Cola nya mahal gitu jadi eman gitu ya masa kita cuma bersosialisasi ngeluarin uang tapi ya ini kan sedikit cash itu sedikit cash bisa juga kita bersosialisasi ketika lagi makan siang atau ketika riset dan lain-lain itu sangat nyaman lah untuk living di Austria sangat mudah tadi asuransi juga termasuk murah ya OGK itu BPJS di Austria itu termasuk murah kalau dibandingkan negara Eropa lain kemudian fasilitas dan oh ini yang enak juga itu di Wina ya di Wina masih sorry kami Winerlinen untuk kelima tiket satu kota transportasi publiknya Wina sangat sangat-sangat bagus semuanya tercover ada bis subway tram kemudian bisa pakai kereta jarak jauh selama masih dalam satu kota itu hanya satu euro per hari jadi itu juga yang membuat saya ya hidup saya bisa hemat lah makanya ketika ditanya bagaimana jauh dari rumah ya fine aja sih enggak mikirin yang lain gitu loh belajar saya fokus dan lain-lain ya karena kehidupan dan lain-lainnya semuanya rapih dan ya negara benar-benar menjalankan perannya sebagai negara kalau saya melihat disini oke Mas Wahid boleh dilanjut Mas enggak kan Mas Wahid terima kasih kalau gimana perasaan saya tinggal di Austria atau di luar negeri ya pasti ada rasa kangen di Indonesia manfaatnya juga kita jadi lebih menghargai hal yang mungkin kita remehkan saat di Indonesia kita jadi menghargai disini misalnya makan tahu tempe terus sayur kangkung gitu kan misalnya dulu sambal kita kayak menyepelekan hal-hal seperti itu disini kalian bakal menghargai hal-hal yang remeh seperti itu terutama yang bawa istri ngidam pengen makanan-makanan Indonesia kayak teman saya pengen makan kayak rujak cingur gitu kan enggak enggak mungkin gitu kan jadi kita kita apa ya jadi ada menghargai sesuatu yang awalnya kita remehkan di Indonesia kita jadi lebih menghargai karena jatuhnya bisa harganya lebih mahal atau ya sayang kalau beli itu gitu kan kalau saya lidah saya masih lidah kampung jadi saya masih makan makanan Indonesia saya masak sendiri gitu kan belinya di toko Asia toko Asia di Lins itu masih banyak apalagi di Vienna pasti lebih banyak kalau di Lins kita banyak lumayan ada lebih dari 5 atau 8 lebih itu kita masih ada baik dari toko Thailand toko Asia campur toko Vietnam toko India toko manapun kita masih bisa menemukan bahan baku Indonesia kalau culture shock mungkin ini bukan hal pertama kali bagi saya karena sebelumnya saya kuliah di Belanda terus kuliah di Inggris jadi culture shocknya saya sudah duluan dulu gitu kan rasism mungkin masih beberapa ada cuma case by case gitu kalau saya tips and tricksnya saat ke magistrat atau beli gitu kan biasanya saya buka dengan bahasa Jerman yang sedikit dulu kayak Enchul Digung gitu kan baru Sprequency English gitu Engels gitu kan baru mereka akan lebih ramah dibandingkan langsung kita tanya excuse me do you speak English raut mukanya berbeda dibandingkan dibuka dengan Enchul Digung Sprequency English gitu mereka akan lebih welcome gitu gitu terus apalagi ya jangan khawatir dengan makanan Indonesia toko Asia di Lins masih banyak di Wiena banyak sekali mungkin di kota lain juga banyak transportasi di sini murah mungkin kalau di tempat lain belum pernah mengenal istilah ini kami di sini punya namanya Active Pass dimana kami transport satu bulan itu cuma 15 euro bisa menggunakan transport di kota kami free baik bus mau tram apapun apa di kota kami itu free di kota lain saat saya ketemu teman-teman di Wiena kemarin gak tahu mereka langsung bayar satu tahun yang 365 365 masih satu tahun seharian euro kalau kami selama beasiswa kami di bawah UMR jadi beasiswa kami itu masih di bawah UMR di sini jadi dengan uang yang segitu termasuk murah transport di sini enak lebih banyak tepat waktu dibandingkan negara sebelah sering banget molor karena pengalaman saya menggunakan transport negara sebelah kalau keretanya dari negara sebelah sering banget molor pasti atau bisa cancel kalau transport di sini aman kotanya termasuk aman muslimnya juga banyak di sini kampus saya bisa Jumatan di kampus sebelah sebenarnya malah kampus katolik yang menyediakan ruang untuk sholat Jumat kami sholat sholat Jumat di masjid Turki masjid Arab itu banyak juga di sini jadi kalau yang berjibat sering saya lihat di kampus dan juga di city center jadi masih aman untuk muslim walaupun negara sebelah itu Auslander Aus kita belum ada gerakan-gerakan seperti itu di sini masih aman nyaman menurut saya housing juga tergantung housing yang dipilih tipe yang apa dulu gitu mau jauh dari kampus mau gak dari kampus tergantung pilihannya sejauh saya masih nyaman-nyaman aja housingnya di sini gitu terima kasih mas Imam dan mas Wahid untuk insight-nya mungkin saya nambahin sedikit ya karena spasi teman-teman juga mana nih kota Innsbruck ya Innsbruck tuh sebenarnya ada di baratnya Austria berbatasan langsung sama apa namanya deket region kita Tirol deket banget sama Munchen jadi ya banyakan orang-orang di Innsbruck sering main ke Munchen terus kita juga deket sama sekarang tuh kita deketnya sama Italia Utara ya Saf ya iya bener ke Verona gitu-gitu segala macem itu deket terus ke Zurich juga 3 jam ya kalau tadi tapi kalau dikompare soal transportasi kayaknya kita yang paling mahal ya iya udah tapi kalau di Innsbruck tuh saya pakai klima Tirol namanya jadi itu untuk semua kereta ya kereta bis terus tram bis antarkota juga itu sebulan untuk yang umurnya di atas 27 tahun mulai dari umur 22 kalau nggak salah itu sebulannya sekarang saya masih pakai harga 2023 itu 43,3 euro nah tapi seharusnya sih itu bayar tahunan tapi dia saya saya nge-cheat pakai bayar auto debit tiap bulan gitu jadi ya saya nggak nggak langsung bayar per tahun itu kalau di Innsbruck terus karena kotanya relatif kecil populasinya 250 ribu kalau nggak salah populasinya 250 ribu tapi kotanya kecil populasinya nggak terlalu banyak tapi rame karena dia kayak transit city-nya orang-orang liburan gitu jadi kalau udah mulai-mulai hari Kamis Jumat sampai Minggu itu isinya turis semua jadi turis-turis yang kadang-kadang ada turis Indonesia yang passing gitu kayak oh dia lagi liburan dari Zuri terus kesini dulu nanti dia kewina abis itu gitu itu ada lah gitu terus untuk ya sebagai muslim juga kalau disini ya karena populasinya nggak terlalu banyak masjid so far yang saya temukan ada 3 atau 4 ada 4 masjid gitu ya ada 4 masjid jadi untuk sholat Jumat kalau kita tinggalnya di kota Innsbruck sendiri itu juga nggak sulit terus juga informasi kayak nanti hari Minggu kan kita Idul Atta disini itu informasinya juga udah jelas jadi kayak kita nggak bingung eh dimana nih kita nanti sholat Idul Atta-nya ada nggak sholat Idul Atta disini ada gitu ada kadang di mesjidnya kadang kita di aula kadang di di ada ini di apa di stadion gitu kadang-kadang di stadion gitu soalnya pernah kayak gitu jadi sama nggak terlalu soal itunya soal apa namanya ya kehidupan sosialnya nggak yang terlalu bikin kita aduh mau pulang ke Indonesia gitu-gitu ya paling sulitnya kalau misalkan kalau saya karena udah berkeluarga dan keluarga masih di anak dan istri masih di Indonesia jadi ya level kangen-nya lebih gede sama Indonesia karena yang dikangen-nya kelihatan gitu aduh dan ini lagi berjuang untuk mendatangkan mereka kesini sampai saya selesai studi nanti jadi ya ya tahan-tahan kangen-nya tapi kalau untuk makanan sering ngeliat di sosial media orang exagerating kalau kita hidup di Eropa gitu atau di Jerman atau Austria itu kayak susah cari nasi makan gini-gini makan roti keras padahal cari nasinya gampang kita bisa mau berasnya yang perak langkorn rice itu udah ini dan harganya kayaknya masih mirip-mirip kayak di Indonesia yang beras kualitas tinggi kalau di Indonesia itu udah mirip harganya jadi jangan takut apalagi kalau di Wina mungkin toko halalnya lebih banyak disini mungkin toko halalnya nggak sebanyak di Wina tapi tetap bisa dicari tetap bisa dicari ada beberapa tokoasia kalau di Innsbruck jadi ya secara umum untuk kuliah di Austria untuk orang Indonesia bukan hal yang kita harus takuti ternyata ketika kita udah kesini oh lumayan juga enak juga tinggal disini selama studi dan tadi catatan juga buat yang transportasi ke tempatan waktunya dibanding negara sebelah itu memang jauh lebih baik jauh jauh lebih baik saya pernah punya pengalaman soalnya dan saya juga pernah denger dari rekan saya yang kuliah di Timnas Indonesia Pusat kalau tau saya mau sebut nama negara saya bilangnya Timnas Indonesia Pusat aja dia main ke Wina main ke Salzburg terus cuman komennya gila ya transportasi disini dibanding di negara tempat gue tinggal ya memang gitu ya itu ininya apa namanya ya kalau saya tadi ada sedikit lagi terakhir ya harapan setelah kuliah di Austria ini kembali ke Indonesia ya bisa mengabdi lagi ya ke institusi bisa mengabdi lagi ke negara terus ya bahwa apa yang kita pelajari disini bisa diaplikasiin mungkin nanti di Indonesia gitu itu cuman harapan saya itu doang mungkin teman-teman yang lain yang akan ngambil BPI LPDP juga diperkuat ininya imannya harus balik ke Indonesia gitu jangan tergoda tapi kalau yang memang gak ada rencana balik ke Indonesia ya mungkin cari direct employment by university atau yang emang mungkin mau berkarir disini gitu makanya kalau BPI LPDP pasti kalau kita cukup agile disini dan kita bisa dapetin satu dua posisi yang memungkinkan kita untuk stay lama disini kita pasti tergoda tapi ya jangan lupakan commitment kita juga lah sama yang memberikan kesempatan studi disini gitu itu doang sih pesan saya mungkin terakhir ada tambahan dari Mas Wahid atau Mas Imam sebelum saya tutup ya closing statement dulu ya mungkin Mas ya teman-teman mungkin kenapa Austria ini agak sepi peminat tanda kutip ya saya bilang bisa sepi peminat karena mungkin orang yang sudah bisa berbahasa Jerman pasti langsung ke Jerman sehingga ngerasa ini masih kayak Austria negara mana sih bahkan kalau kadang-kadang itu memang ya jadi disini nih ada kalau lagi di Wina tuh gak ada kangguru di Austria itu no kanggurus in Austria itu maksudnya saking orang gak taunya karena ngerivernya ini Australia nah padahal Austria ini negara ya negara maju teman-teman dengan biaya pendidikan insurans yang murah mungkin kalau di Wina ya living cost yang agak naik kalau Wina memang ya tapi kalau teman-teman pintar-pintar nyari ada kok dapat yang student kalau misalnya masih single bisa di student house yang 400-an per bulan itu masih nemu kemudian kalaupun rumah ya di kisaran apartemen kecil itu misalnya bawa 1-2 anak itu yang 700 euro masih dapat lah jadi masih tercover dengan beasiswa itu masih nemu kok buat tempat tinggal ya jadi kenapa saya berterima kasih kepada teman-teman yang mau hadir disini ya semoga apa yang dibayangkan di Austria itu insya Allah kejawab dengan baik menurut saya itu mas jadi Austria pasti menjawab ekspektasi dengan baik lah yang saya bisa bilang jadi gak salah pilih kok untuk lanjut studi di Austria terima kasih mas mas Wahid ada tambahan lagi kira-kira bagi saya mencari PSD dimanapun itu adalah mencari jodoh jadi kemanapun nanti dapatnya itu yakin bahwa itu yang terbaik lah maksudnya itu yang akan mengarahkan hidup Anda ke situ yaudah itu adalah pilihan terbaik yang diberikan gitu jadi saya end up disini juga saya gak nyangka tetapi saya ambil hikmahnya jika saya bandingkan dengan teman saya yang disana disana kok sampai close social media gitu kan sampai stressnya berlimpah ruah gitu kan saya merasa bersyukur gitu saya ending up disini bisa belajar dan bisa dapat kesempatan yang luar biasa apapun yang diupayakan semoga diberikan hasil yang maksimal gitu dan Austria termasuk apa ya negara terkaya di Central Europe karena dia masuknya Central Europe dan ada program dimana teman-teman kalau kuliah di Austria sebenarnya kalian punya kesempatan program lain yaitu SIPUS kalian bisa sebulan di Slovakia sebulan di Bulgaria sebulan di mana di Ceh atau di mana itu kalian masih bisa mobilitas begitu kalau LPD PBPE mungkin kalian bisa meng-apply itu karena itu bukan dari budget Indonesia kan jadi boleh-boleh saja kalau beasiswa saya nggak boleh karena dia di organisir satu satu OEAD gitu jadi sudah tanya boleh nggak saya apply SIPUS nggak bisa Erasmus plus kayaknya nggak bisa gitu oke jadi Austria termasuk negara yang nyaman untuk studi kampus saya juga nyaman modern kampus kami kalau kamu lihat kampusnya gitu tapi kalau di Vienna banyak kampus yang terpecah-pecah di beberapa lokasi dan bangunannya masih bangunan jaman dulu yang bagus estetik kami termasuk modern dan satu kompon satu aja gitu jadi mau ke fakulti lain gampang gitu jadi satu closing statement lagi semoga sukses buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan PSG-nya dimanapun berada mudah-mudahan jika rezekinya di Austria mudah-mudahan jodohnya itu mas terima kasih terima kasih mas Wahid oke dari dua closing statement itu berarti kita sudah di penghujung acara terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir hari ini let alone yang udah stay sampai akhir bagus nih yang stay sampai akhir banyak emang pengen kuliah ke Austria mungkin ya nyari-nyari informasi itu penting banget ya mau di Austria mau di mana mau di negara mana pun itu penting tapi yang penting ya tadi dari banyak hal yang udah kita sampaikan tadi udah kita sharing semoga bisa jadi insight dan bisa jadi pertimbangan kita semua semoga nanti ke depannya kita punya acara ngobrol kayak gini lagi yang mungkin topiknya bisa lebih dalam mungkin ngomongin publikasinya atau ngomongin gimana ngundang keluarga gitu ya itu ini apa namanya nanti kita diskusikan di PPI supaya nanti bisa bikin event-event seperti ini lagi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman terkhusus juga terima kasih untuk Mas Wahid dan Mas Imam dan Mbak Wita sudah bersedia Sabtunya diganggu untuk sharing dengan teman-teman di Indonesia semoga lancar studinya semua dan teman-teman yang di Indonesia juga bisa secepatnya mendapatkan LOA atau mendapatkan beasiswa baik di Austria maupun di negara lain ya kalau pesan sponsor ya semoga ke Austria jadi lebih banyak teman-teman kita disini kan gitu oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan selamat sore untuk yang di Indonesia bye-bye